Aku abadi. Kiyue Feng menstabilkan tubuhnya dan mengaktifkan hukum kehidupan, menyembuhkan luka-lukanya. Kekal. Qin Fei Yang mencibir dan menatap ke arah sapu ekor kuda dan pedang malaikat maut. Tahan senjata berdaulat itu. Tidak masalah. Kedua senjata berdaulat itu menyerang ke depan. Dengan pikiran Qin Fei Yang, seratus inkarnasi muncul. Begitu banyak. Ki Xiong dan yang lainnya tercengang. Kiyue Feng tidak berdaya melawan sepuluh klon, apalagi seratus. Hancurkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa mengaktifkan hukum kehidupan. Qin Fei Yang berteriak. Seratus klon terbang keluar dan mengaktifkan ultimate mereka. Kali ini, ada dua ratus ultimate tertinggi. Ini bisa digambarkan sebagai kiamat. Bahkan Putri Huo Feng dan tiga lainnya tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Ledakan. Saat seratus klon itu menyerbu ke depan, mata Kiyue Feng dipenuhi dengan ejekan. Teknik terlarang, domain kilin, diaktifkan. Meskipun mata langitmu dapat meniru teknik terlarang, selama aku tidak mengaktifkan teknik terlarang domain kilin, itu tidak ada artinya bahkan jika kau dapat menirunya. Karena domain kilin hanya memiliki kemampuan bertahan dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Jadi sekarang, kamu tidak bisa menembus pertahanan domain kilin. Kiyue Feng mencibir. Itu benar. Mendengar perkataan Kiyue Feng, Kis Yong dan yang lainnya menepuk kepala mereka karena sadar. Meskipun mata surga menantang surga, selama Qin Fei Yang tidak mendapat kesempatan, ia tidak dapat melakukan apapun pada Kiyue Feng. Sebelum. Kiyue Feng mengaktifkan teknik terlarang, domain kilin. Karena domain kilin memiliki kemampuan ofensif yang kuat, Qin Fei Yang menirunya dengan mata surga. Tapi sekarang, Kiyue Feng mengaktifkan teknik terlarang, domain kilin. Meskipun domain kilin memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Bahkan jika Qin Fei Yang menirunya, yang paling bisa ia lakukan adalah meningkatkan kemampuan bertahan dari 100 klon. Dengan kekuatan 100 klon, mereka tidak dapat menghancurkan domain Kiyue Feng. Jika mereka tidak dapat menghancurkan domain Kiyue Feng, mereka tidak dapat menyakitinya. Benar-benar. Lalu, menurutmu berapa lama kekuatan hidup yang kamu miliki bisa bertahan? Qin Fei Yang tidak setuju. Haha. Naif. Aku, yang telah menguasai kedalaman hukum kehidupan, memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas. Sekarang, bukan kamu yang membuatku lelah sampai mati, tapi aku yang membuatmu lelah sampai mati. Kiyue Feng tertawa mengejek. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup mengerti. Ternyata, dengan hukum kehidupan, ia dapat mengaktifkan teknik terlarang tanpa khawatir. Tampaknya dia telah meremehkan hukum kehidupan. Karena itulah, dia punya lebih banyak alasan untuk membantu Serigala Bermata Putih memperoleh hukum kehidupan. Sebab, jika Serigala Bermata Putih menguasai hukum kehidupan, ia akan dapat dengan mudah menghindari bahaya di kemudian hari. Mari kita anggap pertarungan ini seri. Qi Zi tersenyum. Benar-benar lelucon. Qin Fei Yang dan Qi Yue Feng berbicara pada saat yang sama. Jika mereka sudah bertarung sampai sejauh ini, bagaimana mungkin berakhir seperti itu? Ayo. Jika kau mampu, maka hancurkanlah wilayah Kilin. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Qi Yue Feng berteriak. Baiklah. Saya ingin melihat seberapa kuat domain Kilin ini. Dengan pikirannya, Qin Fei Yang mengaktifkan sepenuhnya tiga ribu klonnya. Apa? Qi Xiong dan yang lainnya tercengang. Memang ada tiga ribu klon. Itu setara dengan tiga ribu Qin Fei Yang. Inikah irama menantang surga? Baik itu teknik dewa atau teknik terlarang, ada batasnya. Saya menantikannya. Bisakah tiga ribu klon melampaui batas wilayah Kilin? Saat suara Qin Fei Yang jatuh, tiga ribu klon melangkah maju pada saat yang sama dan mendarat di sekitar Qi Yue Feng. Kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran dan karma langsung diaktifkan. Totalnya ada enam ribu kedalaman utama. Pemandangan macam apa ini? Bahkan untuk makhluk super kuat seperti Qi Z, dia belum pernah melihat begitu banyak ultimate sebelumnya. Itu hanya dapat dijelaskan dengan empat kata. Mengerikan. Melihat pemandangan ini, bahkan jantung Qi Yue Feng pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar-debar. Bisakah wilayah Kilin menahan pemboman tiga ribu kedalaman tertinggi? Anda seharusnya merasa terhormat. Karena sejak aku melangkah ke alam dominator sempurna, kaulah orang pertama yang membuatku mengaktifkan ketiga ribu klon. Tidak, kamu yang kedua. Orang pertama yang membuatku mengaktifkan ketiga ribu klon, naga api, meninggal di Pulau Bango Putih. Qin Fei yang tersenyum dingin. Membunuh. Saat suara Qin Fei yang jatuh, tiga ribu klon meraung pada saat yang sama. Enam ribu kedalaman pamungkas langsung berubah menjadi aliran deras yang menenggelamkan langit berbintang dan menyerbu ke arah wilayah Kilin. Pada saat ini, baik Putri Huofeng dan tiga orang lainnya, maupun Kisiyong dan yang lainnya, semuanya menatap ke arah wilayah Kilin. Jangan berpikir bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebaliknya, itu banyak kaitannya dengan hal itu. Karena mereka semua telah menguasai teknik terlarang. Jika Qin Fei yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus wilayah Kilin, itu berarti jika mereka menjadi musuh Qin Fei yang di masa depan, teknik terlarang yang mereka kuasai tidak akan mampu melindungi mereka. Gemuruh. Disertai serangkaian suara keras, enam ribu kedalaman pamungkas meledak ke wilayah Kilin, dan aura penghancur langsung menyapu segala arah. Kaca. Suara samar-samar bisa terdengar. Tetapi suara ini bagaikan guntur yang menggelegar di telinga semua orang. Sekelompok orang itu buru-buru melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat sebuah retakan tiba-tiba muncul tepat di atas wilayah kekuasaan Kilin. Benar-benar berhasil. Teknik terlarang yang selama ini tak terkalahkan, ternyata dipatahkan dengan paksa olehnya. Hati semua orang bergetar. Terutama Qiyudan yang lainnya. Di mata mereka, wilayah Kilin selalu merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Selain kedalaman tertinggi dan senjata ilahi berdaulat, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menandinginya sama sekali. Dulu memang begitu. Selama domain Kilin diaktifkan, itu setara dengan berada dalam posisi tak terkalahkan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang manusia benar-benar akan mematahkan legenda yang tak terkalahkan ini hari ini. 6.000 6.000 kedalaman tertinggi, tak pernah terdengar, tak pernah terlihat sebelumnya. Jika Qin Fei yang mengeluarkan kedalaman tertinggi lainnya, ditambah dengan 3.000 klon, seberapa mengerikankah itu? Pada saat ini, Qiyudan generasi muda lainnya akhirnya menyadari betapa mengerikan keberadaan yang telah mereka sebabkan. Kedalaman yang terdalam, di bawah senjata ilahi yang berdaulat, Qin Fei yang adalah raja manusia yang tak terkalahkan. Demikian pula. Pertarungan ini tak hanya membuat klan Kilin dan kelompok berempat putri Huofeng memahami kekuatan sejati Qin Fei yang, bahkan Qin Fei yang sendiri akhirnya memiliki pemahaman jelas mengenai kekuatannya sendiri. Mata surga, 3.000 klon, domain pembantaian. Dengan semua sarana yang disertakannya, ia sepenuhnya mampu bersaing dengan berbagai zona terlarang. Tentu saja. Itu hanya terbatas pada berbagai pemimpin klan. Itu juga terbatas pada premis tidak mengaktifkan senjata ilahi yang berdaulat. Jika mereka semua mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, Qin Fei yang tentu tidak akan mampu menandingi berbagai zona terlarang. Lagi pula, jumlah senjata ilahi berdaulat di berbagai zona terlarang jauh melebihi miliknya. Adapun Raja Naga, Feng Hou, dan pemimpin klan Kilin, beberapa penguasa daerah terlarang yang kejam ini tentu harus diperlakukan berbeda. Lagi pula, tak seorang pun tahu seberapa mengerikan kekuatan dan kemampuan mereka. Kaca Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, domain Kilin tiba-tiba hancur. 6.000 kedalaman langsung menenggelamkan Kiyue Feng, aura penghancurnya bagaikan letusan gunung berapi, menghancurkan miliaran mil galaksi. Inilah gambaran kiamat yang sesungguhnya. Jika ini sekarang adalah tanah suci Kilin, siapa yang tahu berapa banyak korban yang akan terjadi? Aku abadi, aku abadi. Kiyue Feng meraung histeris. Hukum kehidupan bagaikan lautan luas, menenggelamkan galaksi ini. Tubuh fisiknya terus-menerus hancur dan dibangun kembali. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang melihat pemandangan ini. Jika itu adalah ahli super agung lainnya, yang menghadapi 6.000 kedalaman, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Namun wanita ini mengandalkan hukum kehidupan dan tidak mampu menghancurkan tubuh fisiknya. Kita harus mengakui bahwa hukum kehidupan sungguh kuat. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, pada akhirnya, serigala bermata putihlah yang harus memanfaatkannya. Mata Qin Fei yang bersinar terang saat ia melangkah di atas Kiyue Feng. Kekuatan dahsyat yang tak terlihat menyembur keluar dan menyelimuti Kiyue Feng seperti aliran air. Detik berikutnya, ia menghilang tanpa jejak. Hah! Ki Siong dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang dia lakukan? Kastil Kuno, Aula. Serigala bermata putih sedang menunggu. Tiba-tiba, aura yang kuat muncul, dan semangat serigala bermata putih langsung terangkat. Dia menoleh untuk melihat Kiyue Feng, dan ketika dia melihat hukum kehidupan di sekitar Kiyue Feng, matanya berbinar. Tiba-tiba datang ke tempat yang asing ini, Kiyue Feng juga sedikit tertegun. Serigala bermata putih, orang ini telah menguasai hukum kehidupan, dan aku tidak dapat menghancurkan tubuhnya tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Namun, aku meninggalkan senjata ilahi berdaulatnya di luar, jadi itu tidak akan menjadi ancaman bagimu. Jadi sekarang, biarkan Kastil Kuno membantu menekannya dan menangkapnya dengan paksa. Suara Kinfei yang terdengar di Kastil Kuno. Kau tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya, tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Begitu kuat. Serigala bermata putih itu tertegun, lalu menjadi semakin bersemangat. Ia meraung, Kastil Kuno, cepat kalahkan dia. Ledakan. Tekanan senjata ilahi berdaulat langsung menyelimuti mereka dari segala arah. Kastil Kuno. Menangkap. Ketika Ki Yuying mendengar perkataan Kinfei yang dan Serigala bermata putih, dia terkejut. Mungkinkah ini adalah senjata ilahi berdaulat ketiga milik Kinfei yang, Kastil Kuno. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas keluar pintu. Namun, sudah terlambat. Tekanan dari Kastil Kuno telah mengurungnya dengan kuat di aula itu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa lolos dari penindasan senjata ilahi berdaulat. Inilah alasan mengapa semua makhluk hidup di dunia takut pada senjata ilahi berdaulat. Begitu senjata ilahi berdaulat muncul, semua makhluk hidup di dunia harus tunduk. Ini hanyalah seekor domba besar dan gemuk. Saya tidak akan ragu untuk menikmatinya. Serigala bermata putih tertawa dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, menyelimuti Ki Yue Feng. Di luar, Ki Siong dan yang lainnya kembali sadar dan menatap tajam ke arah Kinfei yang. Dia berteriak, ke mana kau mengirimnya? Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Kinfei yang berbalik dan melirik sekelompok orang sambil tersenyum. Ketiga ribu inkarnasi berdiri di belakang Kinfei yang dengan tertib, masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Pedang ekor kuda dan pedang malaikat maut juga berhenti bertarung. Mereka terbang di atas Kinfei yang, aura ketuhanan mereka melonjak dan mengintimidasi ke segala arah. Saudara Kin, ini hanya pertandingan tanding. Kamu tidak perlu bersikap begitu kejam. Tria tua berjanggut putih itu menatap Kinfei yang dan mengerutkan kening. Pertandingan sparing. Kinfei yang sedikit terkejut, dan dia ingin tertawa tanpa alasan. Teknik terlarang, teknik terlarang, dan senjata ilahi berdaulat semuanya diaktifkan. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan menjadi jiwa yang kesepian di bawah komando Kiyue Feng. Tapi sekarang, orang ini mengatakan kepadanya bahwa ini hanya pertandingan tanding. 3622 Kita semua sudah dewasa di sini. Bisakah kamu berhenti bercanda? Jika ini dianggap duel persahabatan, lalu apa itu pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya? Kizi menatap Kinfei yang dan berkata, Apapun yang terjadi, kamu sudah menang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Menunjukkan belas kasihan juga tergantung pada orangnya. Kami datang ke Tanah Suci Kilin untuk mencari seorang teman lama. Kami tidak punya niat jahat. Namun, sebelum kami memasuki Tanah Suci Kilin, klan Kilin datang dan mempermalukan kami berulang kali. Bagus. Demi seorang teman lama, kami menoleransinya. Kami hanya merampas hukum dan kultivasi mereka untuk memberi mereka pelajaran. Namun, mereka bukan saja tidak berterima kasih kepada kami karena tidak membunuh mereka. Mereka malah memanggil sekelompok orang tua untuk membalas dendam. Yang lebih penting, orang-orang tua ini sama sekali tidak memiliki sikap seperti orang tua. Mereka sangat agresif. Silakan. Senior, kalau kamu ada di posisi mereka, apakah kamu akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Qin Fei Yang menatap Qi Zi dan berkata sambil tersenyum tipis. Qi Zi terdiam. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika dia berada di posisi mereka, dia akan murka dan membunuh mereka semua. Aku akan mengatakannya lagi. Aku, Qin Fei Yang, tidak membuat masalah, tapi aku tidak takut akan hal itu. Kita akan membicarakannya nanti. Aku tahu bagaimana klan Kilin memperlakukanku. Jika aku membunuh satu sekarang, aku akan memiliki satu musuh yang lebih kuat di masa depan. Kenapa tidak? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Berani sekali kau. Bagaimana bisa ketua klan Kilinku dibunuh oleh kalian bajingan hanya karena kalian berkata begitu? Qi Xiong berteriak. Delapan pemimpin klan lainnya saling berpandangan, mata mereka dipenuhi niat membunuh yang kuat. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura dewa yang mengerikan meletus dari tubuh delapan pemimpin klan. Itu adalah aura dewa dari senjata dewa berdaulat. Oh tidak. Putri Huo Feng dan yang lainnya terkejut. Delapan pemimpin klan siap menggunakan senjata ilahi berdaulat mereka untuk membunuh Qin Fei Yang. Pupil mata Qin Fei Yang tak dapat menahan diri untuk mengecil. Qi Xiong tidak memiliki senjata ilahi berdaulat karena senjata ilahi berdaulat ras kilin api ada bersama Qi Xi. Namun, delapan leluhur dan Qi Yue Feng memiliki total sembilan senjata ilahi berdaulat. Sembilan senjata ilahi berdaulat. Jujur saja, itu benar-benar menyedihkan. Namun, pada saat ini, Putri Huo Feng dan cahaya piroteknik saling memandang dan melangkah maju ke sisi Qin Fei Yang. Hmm. Saudara-saudara Dafu sedikit terkejut. Mereka bergegas berlari dan menyampaikan suara mereka, Yang mulia, ini tidak baik. Meskipun Patriark dan Qin Fei Yang memiliki perjanjian seribu tahun, dia tidak mengatakan bahwa kita harus berdiri di medan perang yang sama dengannya. Sebelumnya, ketika Qi Yue Feng menekan kita dengan keras, bukankah Qin Fei Yang yang keluar untuk membantu kita? Pedang Phoenix berapi dan Giyok Suci Phoenix berapi mendengarkan Qin Fei Yang. Aku hanya mengikuti arus untuk membalas budi. Putri Huo Feng berkata melalui telepati. Saat Putri Huo Feng selesai berbicara, Pedang Phoenix berapi dan Giyok Suci Phoenix berapi muncul. Pyroteknik glow memandang saudara-saudara Daifuku. Mengapa Anda melihat kami? Terserah yang mulia. Keduanya tidak berdaya. Cahaya pyroteknik memandang Putri Huo Feng dan bertanya, Kakak, menurutmu apakah aku harus membantu atau tidak? Hentikan omong kosong itu. Apakah menurutmu Qisiong dan yang lainnya akan membiarkan kita pergi jika Qin Fei Yang meninggal di sini? Sebelumnya, mereka sudah berniat membunuh kita. Sekarang Qin Fei Yang sudah mati, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan kita. Saat itu, bahkan jika ayah datang untuk menanyai kita, mereka bisa saja mengarang alasan untuk membuat ayah terdiam. Putri Huo Feng melotot padanya. Ketika pyroteknik glow mendengar ini, dia langsung meraung dengan kemarahan yang benar, kalau begitu, kami harus membantu. Pedang Phoenix menyala dan tombak Phoenix ilahi turut menyerbu. Empat senjata ilahi dominator, kocokan ekor kuda, pedang tanatos, kastil kuno, dan padang pembantaian. Dibandingkan dengan sembilan senjata ilahi dominator yang dimiliki Qisiong dan yang lainnya, mereka hanya kurang satu. Sekalipun mereka bukan tandingan mereka, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh jalan keluar. Qisiong sangat marah saat melihat kejadian ini. Dia menatap tajam kedua bersaudara itu dan berteriak, apakah kalian benar-benar bertekad untuk membantu Kinfei Yang? Meskipun kita menolongnya, kita juga menolong diri kita sendiri. Putri Huo Feng berkata dengan ringan. Tatapan mata Qisiong berubah dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami ingin membunuhmu. Kamu tidak mengatakannya, tapi itulah yang kamu pikirkan. Putri Huo Feng berkata sambil tersenyum. Oke. Di sini aku berjanji padamu, selama keminggir dan menunggu kami membunuh Kinfei Yang, aku akan secara pribadi mengirimu kembali ke klan Feng. Qisiong menekan niat membunuhnya dan berkata, Siapa yang akan percaya kata-katamu? Pyroteknik glow tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Qisiong tidak dapat menahannya lagi. Dia menoleh ke arah Qisiong dan berteriak, Kakak, apakah kamu akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Qisiong menatap Qisiong, lalu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Matanya berkedip. Titik. Suasana yang menegangkan membuat galaksi tampak sangat menindas. Tiba-tiba, sudut mulut Kinfei Yang terangkat sedikit, dan dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Mengikuti dengan saksama. Pikirannya bergerak. Dua sosok muncul di sampingnya. Itu adalah Qiyue Feng dan Serigala Bermata Putih. Tetapi pada saat ini, Qiyue Feng menatap Serigala Bermata Putih dengan ketakutan dan kebencian di matanya, seolah-olah dia sedang melihat iblis. Melihat Serigala Bermata Putih itu, dia tampak bersemangat dan penuh semangat. Lebih-lebih lagi, auranya telah mencapai alam kedaulatan kesempurnaan agung. Meskipun hanya beberapa saat telah berlalu di luar, banyak waktu telah berlalu di alam kura-kura hitam. Dengan bantuan kastil kuno, Serigala Bermata Putih tidak hanya berhasil menjarah hukum kehidupan Qiyue Feng, tetapi juga berhasil bergabung dengannya. Sekarang, Serigala Bermata Putih, yang telah menguasai enam hukum tertinggi, tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang tak terkalahkan bahkan di berbagai zona terlarang. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Serigala Bermata Putih itu merenung sejenak, lalu menyeringai dan berkata, aku akan membalasmu dengan tubuhku. Enyahlah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Haha. Serigala Bermata Putih itu tertawa, menatap Qiyue Feng dan delapan leluhur, lalu berkata dengan nada menghina, betapa membosankannya mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, ayo-ayo-ayo, kalian semua bersama-sama. Ledakan. Aura alam berdaulat kesempurnaan agung meletus tanpa hambatan. Sudah berhasil. Putri Huo Feng tercengang. Qiyue Feng tiba-tiba meraung, bunuh dia, kita harus membunuhnya. Qiyue Feng dan yang lainnya menatap Qiyue Feng. Mereka terkejut saat melihatnya. Tubuh Qiyue Feng tidak hanya penuh luka, tetapi juga ada lubang seukuran kepalan tangan di perut bagian bawahnya. Jika hal ini terjadi pada orang lain, itu tidak akan mengejutkan, tetapi bagi Qiyue Feng, itu adalah hal yang sangat tidak dapat dipercaya. Karena Qiyue Feng telah menguasai hukum kehidupan. Belum lagi luka-luka seperti itu, sekalipun tubuhnya tercabik-cabik, dia akan dapat segera pulih. Tapi sekarang, luka di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Berhenti melihat. Dia tidak lagi memiliki hukum kehidupan. Serigala bermata putih tertawa mengejek. Kau benar-benar menjarah hukum kehidupannya. Qiyue meraung tak percaya. Dijarah. Serigala bermata putih menatap Qiyue dengan jijik, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, 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 ini bukan penjarahan, ini penjarahan. Penjarahan. Qiyue tertegun. Apa artinya ini? Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya, dan gelombang hukum kehidupan muncul dan menyerbu ke arah saudara-saudara Daifuku. Luka-luka yang disebabkan Qiyue Feng sebelumnya langsung sembuh. Ini. Saudara-saudara Daifuku tercengang. Sungguh energi kehidupan yang agung. Mungkinkah itu? Mereka menatap Serigala bermata putih. Meskipun mereka sekarang adalah kawan, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut terhadap Serigala bermata putih. Itu benar. Saya merampok hukum kehidupannya. Anda juga dapat memahami bahwa saya mewarisi hukum kehidupannya. Ini adalah kemampuan ilahi bawaanku. Aku tidak hanya bisa melucuti hukum kehidupan pihak lain, tapi aku juga bisa menyatu dengan hukum yang dijarah. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Ki Siong dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini. Dijarah, dijarah, dilebur. Bagaimana bisa ada kemampuan khusus yang konyol seperti itu di dunia ini? Pasti mereka berbohong. Ini benar. Saya melihatnya merampok hukum kehidupan saya dengan mata kepala saya sendiri, dan saya juga melihatnya menyatu dengan hukum kehidupan dan melangkah ke alam berdaulat. Binatang terkutuk, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Ki Yue Feng meraung. Dia dipenuhi dengan kebencian dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Hukum kehidupan yang telah dia pahami dengan susah payah sebenarnya diberikan kepada seekor binatang buas. Itu hampir membuatnya pingsan. Dijarah, dilebur. Belum lagi Ki Xiong dan Ki Yue, bahkan Ki Xi pun tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Kemampuan ilahi bawaan yang konyol seperti itu benar-benar membuat orang menggigil ketakutan. Orang tua berjanggut putih itu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kenam hukum tertinggimu semuanya dijarah olehmu. Tentu saja. Jika ada yang sudah jadi, mengapa repot-repot memahaminya? Serigala bermata putih mengangguk. Orang tua berjanggut putih itu tak dapat menahan senyum pahit. Itu benar. Dengan kemampuan istimewa seperti itu, siapakah yang mau bekerja keras? Siapa yang mengira bahwa Ki Yue Feng dan yang lainnya akan datang untuk membalas dendam dan malah membantu Raja Serigala bersayap emas? Kebenaran mendalam tertinggi dari enam hukum tertinggi. Kerajaan berdaulat. Baik itu untuk Kin Fei Yang atau Raja Serigala bersayap emas, ada kesenjangan antara alam berdaulat dan alam berdaulat. Tidak peduli berapa banyak hukum tertinggi yang dikuasai Raja Serigala bersayap emas, dia tidak akan mampu melawan ahli tertinggi seperti Ki Xiong dengan kultivasi alam berdaulat. Itu karena kultivasi menentukan segalanya. Namun, begitu melangkah ke alam berdaulat, akan ada perubahan kualitatif. Kekuatannya tidak hanya akan meningkat beberapa kali lipat, tetapi akan meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Dengan kata lain, begitu Serigala Bermata Putih melangkah ke alam berdaulat, ia akan menjadi seperti Kin Fei Yang. Ia akan menjadi Raja yang tak terkalahkan di bawah senjata ilahi dan hukum tertinggi alam berdaulat. Ki Xiong, berbagai patriark, dan bahkan Ki Zi tidak akan sebanding dengan Serigala Bermata Putih. Lagi pula, Serigala Bermata Putih tidak hanya menguasai enam hukum tertinggi, tetapi juga memiliki jiwa pertempuran yang menantang surga. Bukannya mereka tidak memiliki battle souls. Jiwa pertempuran mereka sangat kuat di masa lalu, tetapi ketika mereka melangkah ke alam berdaulat, mereka seperti mata surga. Mereka tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Hei hei hei! Mengapa kalian semua diam saja? Ayo! Tidak seorang pun di antara kalian yang berani maju. Sepertinya tanpa senjata ilahi alam berdaulat, kalian semua hanyalah sekumpulan sampah. Serigala Bermata Putih berteriak dengan tidak terkendali. Kekuatan enam hukum tertinggi melonjak dalam kehampaan seperti gelombang yang mengamuk, memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan semua orang yang hadir. 3623 Saat ini, Serigala Bermata Putih terlalu kuat. Dengan enam hukum tertingginya, dapat dikatakan ia adalah yang nomor satu di dunia. Bahkan kekuatan-kekuatan super di zona terlarang tampak kecil dan tidak berarti di depannya. Tidak akan bergerak. Baiklah, aku akan memaksamu untuk bergerak. Serigala Bermata Putih itu tertawa dan mengaktifkan waktu instan. Dalam sekejap, ia mendarat di depan Kisiyong dan menyerang dengan cakarnya. Kekuatan tak terlihat menghancurkan langit. Kisiyong buru-buru mengangkat lengannya untuk menghalangi. Retakan. Dengan suara keras, lengan Kisiyong hancur di tempat. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Apa? Ia benar-benar telah melampaui batas tubuh fisiknya. Kisiyong terkejut. Apa yang membuatmu terkejut? Serigala Bermata Putih itu mencibir. Empat hukum tertinggi kematian, karma, kehancuran, dan ruang waktu langsung muncul dan meledak ke arah Kisiyong dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mata Kisiyong bergetar saat dia dengan tegas mengaktifkan domain kilin. Dengan suara keras, meskipun dibombardir oleh empat hukum tertinggi, domain kilin masih utuh. Suatu teknik terlarang memang layak disebut teknik terlarang. Melihat pemandangan ini, Kisiyong langsung dipenuhi rasa percaya diri. Itu benar. Alasan mengapa Kinfei yang kuat adalah karena ia memiliki mata surga dan 3.000 klon. Adapun Raja Serigala bersayap emas, meskipun dia kuat, dia tidak dapat meniru teknik terlarang dan tidak memiliki teknik yang menantang surga seperti 3.000 klon. Karena itu. Tidak peduli apapun, Raja Serigala bersayap emas tidak dapat mematahkan teknik terlarang domain kilin, apalagi teknik super terlarang domain kilin. Sebaliknya, dengan mengandalkan teknik super terlarang, dia bisa membunuh Raja Serigala bersayap emas. Karena teknik terlarang super domain kilin tidak hanya memiliki pertahanan terkuat, tetapi juga memiliki daya mematikan yang tak tertandingi. Dengan pemikiran itu, Kisiyong segera mengaktifkan domain kilin. Mengaum. Diiringi raungan binatang buas yang memekatkan telinga, bayangan binatang buas kilin meraung, memancarkan aura mengerikan saat menerkam ke arah serigala bermata putih. Bagaimana dia menguasai domain kilin? Kin Fei yang terkejut. Bukankah dikatakan bahwa hanya para leluhur dari berbagai ras yang memenuhi syarat untuk mewarisi teknik super terlarang? Dia secara pribadi telah mengalami teknik terlarang yang luar biasa ini, jadi dia tahu betapa mengerikannya domain kilin. Meskipun domain serigala bermata putih itu sangat hebat, ia tidak dapat menandinginya. Ini karena teknik terlarang telah melampaui semua makhluk hidup, dan kekuatannya tidak dapat diukur dengan teknik ilahi. Aku tidak tahu. Namun, memang benar bahwa berbagai klan memiliki aturan semacam ini. Hanya pemimpin klan dari setiap generasi yang dapat mewarisi teknik terlarang super. Putri Firewin menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu domain kilin milik kilin? Karena hanya dengan domain kilin, domain kilin-kilin. Tatapan mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia menatap orang yang tidak tahu terima kasih itu dan berteriak, hati-hati. Pergantian peristiwa ini sungguh tidak terduga. Namun, serigala bermata putih itu tidak menunjukkan kepanikan seperti yang dibayangkan semua orang. Melihat bayangan binatang kilin yang menyerbu ke arahnya, tampak ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang membuatmu ragu? Mungkinkah anak serigala ini menyembunyikan beberapa teknik yang mengejutkan? Qin Fei Yang juga bingung. Sejujurnya. Meskipun dia tumbuh bersama serigala bermata putih, serigala bermata putih adalah satu-satunya yang tidak bisa dia lihat. Karena sejak serigala bermata putih melangkah ke alam dewa palsu, itu tidak terduga. Misalnya, merampas budidaya, merampas hukum, meleburkan hukum. Awalnya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kemampuan yang menantang surga ini. Serigala bermata putihlah yang perlahan-lahan mengungkapkannya. Domein kilin diserang. Serigala bermata putih tiba-tiba menyeringai dan berkata, Karena aku telah melangkah ke alam penguasa kesempurnaan dan memperoleh hukum kehidupan, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Ledakan. Saat suaranya berakhir, aura mengerikan keluar dari dahi serigala bermata putih. Ini. Qin Fei Yang menatap dahi serigala bermata putih dengan heran. Aura ini tidak berasal dari serigala bermata putih itu sendiri. Aura ini berasal dari pola api di dahi serigala bermata putih. Selama ini, dia memiliki keraguan dalam hatinya. Mengapa ada pola api di dahi serigala bermata putih? Apa arti pola api ini? Tetapi dia tidak menyangka. Pada saat ini, pola api ini meledak dengan kekuatan suci yang sangat mengerikan. Lebih-lebih lagi. Kekuatan suci ini tidak lebih lemah dari kilin. Ia benar-benar memiliki trik lain yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Putri Huofeng bergumam. Dia melirik Qin Fei Yang dan melihat bahwa Qin Fei Yang juga terkejut. Jelas, bahkan Qin Fei Yang tidak tahu. Bajingan ini, dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Pada saat yang sama. Qin Xi, Qin Yang, dan yang lainnya juga tampak terkejut. Mereka mengira bahwa trik serigala bermata putih hanyalah enam hukum pamungkas dan kemampuan ilahi bawaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ia memiliki kartu truf yang begitu mengejutkan. Au! Saat semua orang sangat terkejut, disertai lolongan yang menggetarkan langit, pola api di dahi serigala bermata putih tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Cahaya merah darah ini tampaknya telah diubah oleh binatang buas yang tak tertandingi. Ia memancarkan aura ganas yang tak tertandingi, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar tak terkendali. Tapi itu belum berakhir. Momen berikutnya. Cahaya merah darah di langit berubah menjadi serigala raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Serigala raksasa itu berwarna merah darah, seolah-olah telah berlumuran darah. Ia memancarkan aura jahat yang mengerikan. Yang lebih aneh lagi adalah ada sepuluh pasang sayap berwarna merah darah di punggung serigala raksasa ini. Sepuluh pasang sayap berwarna merah darah menyebar dan menutupi langit. Selanjutnya, ada pola di antara kedua alis serigala raksasa itu. Namun, polanya berbeda dengan pola di dahi serigala bermata putih. Dahi serigala bermata putih memiliki pola api. Namun, dahi serigala raksasa ini memiliki pola yang berbentuk seperti mata. Sekilas, bentuknya seperti mata merah darah sungguhan. Ini. Melihat serigala merah darah raksasa di langit, mata Kisiyong bergetar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Jadi bagaimana jika kau memiliki teknik super terlarang? Serigala bermata putih itu mencibir. Sambil melambaikan cakarnya, serigala merah darah raksasa itu langsung melangkah ke udara. Tidak hanya ganas, tetapi juga memancarkan aura ilahi yang dapat mengejutkan semua binatang. Pada saat ini. Bahkan Phoenix Ilahi dan Kilin seperti Putri Huofeng dan Kisiyong tidak dapat menahan perasaan tertekan dari kedalaman jiwa ilahi mereka. Seolah-olah mereka menghadapi penguasa semua binatang. Kisiyong juga sama. Ketakutan yang tak terkendali muncul dalam hatinya. Ini bukan ketakutan terhadap serigala bermata putih, tetapi ketakutan terhadap serigala raksasa berwarna merah darah. Ledakan. Serigala merah darah raksasa itu menempuh jarak ribuan mil dalam satu langkah, menghancurkan langit berbintang. Saat bertemu dengan bayangan binatang kilin, ia menamparkan dengan cakarnya. Bayangan binatang kilin melolong dan runtuh dalam kehampaan. Apa? Bahkan teknik terlarang pun begitu lemah. Kinfei yang tercengang. Kiyu dan anak muda lainnya ketakutan setengah mati. Ini sungguh mengerikan. Seseorang harus tahu. Ini bukanlah teknik terlarang, domain kilin, tetapi teknik yang sangat terlarang, domain suci kilin. Semut. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan pada saat ini. Serigala merah darah raksasa itu menamparkan dengan cakarnya lagi. Domain suci kilin di sekitar Kisiyong juga hancur berkeping-keping. Kemudian, cakar serigala merah darah raksasa itu, yang sebesar gunung, menamparkan Kisiyong. Ah! Dengan teriakan, tubuh Kisiyong hancur di tempat. Darah menodai langit. Itu saja. Serigala bermata putih tertawa liar. Dia mengaktifkan momen waktu dan bergegas ke sisi Kisiyong, meraih jiwa ilahi Kisiyong. Raja Serigala bersayap emas, mohon ampun. Wajah Kisiyong dan lelaki tua berjanggut putih itu berubah saat mereka berteriak. Kisiyong tidak memiliki hukum kehidupan. Begitu tubuhnya hancur, dia akan berada di bawah kekuasaan Raja Serigala bermata putih. Hai! Serigala bermata putih itu menatap mereka berdua dan menyeringai. Kemudian, perlahan-lahan ia menutupkan kakinya. Tidak! Jiwa ilahi Kisiyong berteriak neri. Dia juga merasakan niat membunuh dari Serigala bermata putih. Sangat kuat. Sekarang benar-benar tak terkalahkan. Wajah pyroteknik glow penuh kekaguman. Awalnya, dia tidak peduli dengan Serigala bermata putih. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai memahami Serigala bermata putih. Dia sudah menganggap Serigala bermata putih sebagai tujuan dan idolanya. Kemudian, dia menatap Putri Huofeng dengan cahaya aneh di matanya. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Kiyu Efeng, delapan patriark lainnya, Kiyu, dan yang lainnya semuanya ketakutan. Cara seperti itu sungguh mengerikan. Kinfei yang sudah cukup mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka Serigala bermata putih lainnya akan melompat keluar. Monster macam apa ini? Kizi melihat niat membunuh yang kuat dari Serigala bermata putih dan berkata, Raja Serigala bersayap emas, aku mohon padamu, mohon berbelas kasihan. Meskipun Kisiyong kasar dan tidak masuk akal serta tidak cocok dengannya, dia tetaplah adik laki-lakinya dan ahli tertinggi dari klan Kilin Api. Jika Kisiyong benar-benar mati di tangan Serigala bermata putih, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klan Kilin Api. Namun, Serigala bermata putih pura-pura tidak mendengarnya. Cakarnya perlahan menutup. Jiwa ilahi Kisiyong dihancurkan sedikit demi sedikit. Saudara Kin. Melihat ini, Kizi buru-buru melihat ke arah Kisiyong untuk meminta bantuan. Karena hanya Kisiyong yang bisa menahan Serigala bermata putih di sini. Wajah senior, ketika Kiyu dan yang lainnya datang untuk memprovokasi kita, junior ini sudah memberi mereka wajah. Kisiyong tersenyum tipis, meraih pedang dewa kematian, dan langsung menebasnya ke arah Kiyu Efeng. Ah, petik dua. Disertai teriakan melengking, tubuh Kiyu Efeng pun hancur di tempat. Mengikuti dengan saksama. Kin Fiyang juga meraih jiwa ilahi Kiyu Efeng dan berkata sambil tersenyum tipis, selama bertahun-tahun, sejak kita melangkah ke alam awan langit, kita telah diburu, terutama oleh Naga dan Phoenix S. Untuk membunuh kita, dapat dikatakan bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang. Karena kesempatan itu sekarang ada di depan kita, mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain. Bunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Mata Kizi bergetar. Tampaknya niat membunuh manusia dan Serigala ini tidak dapat dipadamkan lagi. Ledakan. Momen berikutnya. Aura senjata ilahi berdaulat meletus dari tubuh Kizi. Senior, apa artinya ini? Kin Fiyang menatap Kizi. Orang ini, meskipun tampak baik, sebenarnya sangat jahat dan licik. Kizi menghela nafas, kau ingin menggunakan patriarku untuk mengintimidasi kaum Naga dan Feng, bagaimana mungkin aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saat suara Kizi jatuh, delapan leluhur lainnya berjalan ke sisi Kizi satu demi satu. Aura senjata ilahi berdaulat bergulung di galaksi ini seperti gelombang pasang. Hai. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Situasi seperti ini lebih menarik. 3624. Suasana tegang kembali muncul. Dan kali ini, karena partisipasi Kizi, suasananya menjadi lebih hikmat. Kizi adalah patriar klan Kilin Api. Kilin Api adalah pemimpin klan Kilin. Oleh karena itu, Kizi mewakili seluruh klan Kilin. Sangat hidup. Tapi tiba-tiba, diiringi gelak tawa, bayangan binatang berwarna merah menyala muncul di sungai bintang. Suara ini. Kin Fiyang dan Serigala bermata putih terkejut. Mereka buru-buru melihat ke arah suara itu dan melihat seekor Kilin Api berdiri di dekatnya. Saat melihat Kilin Api, perasaan yang familiar langsung muncul dari lubuk hati Kin Fiyang. Lama tak jumpa. Kilin Api menatap Kin Fiyang dan Serigala bermata putih dengan senyuman di matanya yang menyala-nyala. Lama tak jumpa. Kin Fiyang tersenyum sedikit. Setelah bertahun-tahun, Kilin Api tidak berubah kecuali dalam hal budidayanya. Ia tetap ramah seperti sebelumnya. Orang suci Kilin. Pada saat yang sama, Kizi dan yang lainnya juga membungkuh. Apa? Orang suci Kilin. Kin Fiyang dan Serigala bermata putih tercengang. Apakah status Kilin Api begitu tinggi di klan Kilin? Bahkan para leluhur berbagai klan pun harus tunduk. Putri Huofeng dan yang lainnya juga terkejut. Mereka belum pernah mendengar bahwa klan Kilin memiliki orang suci Kilin, dan dia adalah teman lama yang dicari Kin Fiyang dan yang lainnya. Hubungan ini sedikit menakutkan. Kilin Api meliriki Zee dan yang lainnya, lalu menatap jiwa ilahi Kiziong dan Kiyuefeng. Kemudian, ia menatap Kin Fiyang dan Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, setidaknya kalian harus memberiku sedikit muka. Pria dan Serigala itu saling memandang dan tersenyum. Mereka langsung melepaskan jiwa ilahi Kiziong dan Kiyuefeng. Setelah mereka berdua dibebaskan, mereka segera bergegas menghampiri Kiziong dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan kengerian. Kiziong dan yang lainnya juga merasa lega. Untungnya, Sein Kilin telah tiba. Kalau tidak, bahkan jika mereka menyerang, Kiziong dan Kiyuefeng pasti akan mati. Karena jiwa ilahi mereka ada di tangan Kin Fiyang dan Serigala bermata putih, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan jiwa ilahi mereka. Terima kasih. Kilin api tersenyum. Mengapa kamu masih begitu sopan? Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Kembali ke benua terlupakan, demi menyelamatkan Kin Fiyang, Kilin api telah menghadapi banyak bahaya. Jika bukan karena keluargamu ingin menaklukkan Kilin api, Kilin api pasti sudah terbunuh. Meskipun Kin Fiyang dan yang lainnya yang kemudian menyelamatkannya, kebaikan ini tidak bisa dilupakan. Kilin api tersenyum, menatap Kizi dan yang lainnya dan berkata, Mari kita akhiri masalah ini di sini. Putra Suci Kirin, kau tidak bisa berpihak pada mereka seperti ini. Kiyue Feng meraung, Kedua bajingan ini, mereka tidak hanya merampas hukum kehidupan dariku, tetapi mereka juga hampir menghancurkan jiwaku. Namun sebelum Kiyue Feng sempat menyelesaikan ucapannya, Kilin api berkata dengan acuh tak acuh, Bukankah kamu yang memintanya? Jika Anda tidak memprovokasi mereka, apakah mereka akan merampas hukum kehidupan dari Anda? Tetapi, Kiyue Feng tidak mau. Tidak ada tapi. Kilin api menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, ini perintah guru, berakhir di sini. Mendengar ini, tatapan Kiyue Feng bergetar, dan dia segera menundukkan kepalanya. Menguasai. Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih bingung. Putri Huo Feng berkata lewat telepati, sebagai putra Suci Kirin, gurunya pastilah guru Kirin, tanpa diragukan lagi. Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, berjalan ke depan Kilin api, dan tertawa, kalian melakukannya dengan baik. Kau mengejekku, kan? Kilin api cemberut. Bagaimana itu mungkin? Kin. Kebenaran. Jika kami tahu kamu baik-baik saja, kami pasti akan datang mencari perlindungan padamu. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Kilin api terdiam. Jangan bicarakan ini dulu. Kin Fe Yang menghentikan Serigala bermata putih agar tidak berbicara lagi, menatap Kilin api dan berkata dengan suara rendah, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Apa itu? Kilin api merasa curiga. Itu sesuatu yang sangat penting. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, dia menyingkirkan pedang dewa kematian dan pengocok ekor kuda, lalu membawa Serigala bermata putih dan kilin api ke alam kura-kura hitam. Adapun Putri Huo Feng dan tiga orang lainnya, sekarang krisis telah teratasi, klan Kirin pasti tidak akan menyakiti mereka lagi. Namun, Putri Huo Feng sangat tidak puas dengan tindakan Kin Fe Yang. Dia malah meninggalkan mereka lagi. Apa masalahnya yang tidak bisa dilihat? Di sisi lain, Qi Yu Ying berkata dengan marah, aku tidak mau, aku benar-benar tidak mau. Salah satu leluhur mendesah, ini adalah niat Master Kirin. Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tidak mau? Master Kirin jelas melindungi mereka. Bagaimanapun, aku tidak yakin. Qi Yu Ying mendengus dingin. Ketika para leluhur mendengar ini, mereka semua terdiam. Memang, kebencian ini sungguh sulit dihilangkan. Mata Qi Yu berkilat dengan sedikit kebencian, dan dia berkata melalui telepati, Ayah, aku punya ide. Hem. Qi Xiong menatapnya dengan curiga. Tangga surga hukuman guntur. Qi Yu berpikir. Tangga surga hukuman guntur. Mendengar ini, mata Qi Xiong bersinar terang. Titik. Pada saat yang sama. Alam Kura-Kura Hitam. Kilin api mengamati alam Kura-Kura Hitam saat ini dan berseru, aku tidak pernah menyangka alam Kura-Kura Hitam yang legendaris akan seperti ini. Sungguh membuka mata. Alasan mengapa alam Kura-Kura Hitam mampu mencapai hari ini adalah berkat kastil kuno. Qin Fei yang tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk melihat kastil kuno itu, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena kastil kuno yang menyatu dengan alam Kura-Kura Hitam, alam Kura-Kura Hitam tidak akan memiliki time array. Tanpa time array, mustahil bagi alam Kura-Kura Hitam untuk tumbuh begitu cepat. Artefak suci ini sungguh di luar imajinasi. Kilin api menundukkan kepalanya untuk mengamati kastil kuno itu dan mengangguk sambil tersenyum. Qin Fei yang berkata, alasan aku datang menemuimu kali ini adalah untuk kastil kuno. Hah? Kilin api menatap Qin Fei yang dengan heran. Bagaimana istana kuno ada hubungannya dengan hal itu? Ikuti aku. Qin Fei yang terbang menuju kastil kuno. Kilin api dan serigala bermata putih segera menyusul. Qin Fei yang berdiri di depan kastil kuno dan menjelaskan, menurut kastil kuno, ada lapisan segel lain yang mengharuskan esensi darah kita untuk pecah. Kamu memiliki saripati darahku. Kilin api tercengang. Ya, saya tidak tahu kenapa. Tapi karena kastil kuno mengatakan demikian, dia pasti bisa menghancurkan segelnya. Qin Fei yang mengeluarkan setetes esensi darah. Kilin api memandang kastil kuno itu dengan curiga dan juga mengeluarkan setetes esensi darah. Serigala bermata putih di samping dipenuhi dengan antisipasi. Qin Fei yang dan Qin Fei yang saling berpandangan dan melambaikan tangan mereka bersamaan. Dua tetes esensi darah terbang ke dalam kastil kuno, mendarat di tengah aula. Weng, gelombang. Pada saat itu juga, sinar cahaya ilahi hitam bermekaran. Pei Dasen dan Pei Hongyu sedang merawat pohon teh longjing di kebun teh ketika mereka merasakan pergerakan di kastil kuno. Ketika mereka melihat Qin Fei yang serigala bermata putih dan kilin api, mereka tercengang. Dari manakah kilin api ini berasal? Namun tak lama kemudian, mereka tersadar kembali dan menatap kastil kuno itu dengan heran, Tuhan muda, apa yang terjadi? Jangan khawatir, ini hal yang baik. Serigala bermata putih itu terkekeh. Suatu hal yang baik. Saudara-saudari itu bingung. Seiring berjalannya waktu, cahaya ilahi yang dipancarkan oleh kastil kuno menjadi lebih menyelaukan. Tiba-tiba, di lantai aula kastil kuno, sebuah formasi susunan yang mempesona muncul. Pembentukan susunan waktu. Saudara-saudaranya terkejut. Setelah munculnya formasi susunan waktu, seluruh langit dunia kura-kura hitam dipenuhi dengan cahaya ilahi, mengejutkan semua makhluk hidup. Mereka semua mengira bahwa keajaiban telah muncul dan tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah untuk menyembah. Beberapa napas kemudian, formasi susunan waktu meninggalkan kastil kuno dan perlahan-lahan naik ke langit, lalu meluas tanpa batas. Pada akhirnya, seluruh langit dunia kura-kura hitam berubah menjadi formasi susunan besar, bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan kilin api semuanya menatap ke langit. Mata Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dipenuhi dengan antisipasi. Mata kilin api dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Belum lagi soal formasi susunan waktu, apa hubungannya segel kastil kuno dengan itu? Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar satu jam kemudian, formasi susunan waktu di langit berangsur-angsur menyatu dengan langit dan menghilang. Semua fenomena aneh perlahan kembali normal. Saat susunan waktu menyatu dengan langit, mata Qin Fei Yang sedikit bergetar, lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya karena sebuah pesan muncul di benaknya. Bagaimana? Serigala bermata putih bertanya dengan cemas. 5. Ribu Tahun Qin Fei Yang begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Mendengar hal itu, Serigala bermata putih pun ikut girang. Apa lima ribu tahun? Kilin api dan Pei Dasen memandang mereka dengan curiga. Rangkaian waktu Rangkaian waktu dunia penyuh hitam berubah dari seribu tahun sehari menjadi lima ratus tahun sehari. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan berteriak ke girangan. Apa? Ketika Kilin api dan Pei Dasen mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seribu tahun sehari, lima ribu tahun sehari, ini bukan hanya dua kali, melainkan lima kali. Jangan bicara soal Kilin api dulu. Bahkan saudara kandung Pei Dasen, yang telah hidup lebih dari separuh hidup mereka, belum pernah melihat susunan waktu yang berdurasi lima ribu tahun sehari. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak merasa beruntung. Jika ayah mereka tidak memutuskan untuk mengikuti Qin Fei Yang saat itu, akankah mereka dapat menikmati manfaat seperti itu sekarang? Bukan saja bagi mereka, tetapi bagi seluruh dunia penyuh hitam, ini merupakan berkah yang luar biasa. Lima ribu tahun. Heh. Sekarang, aku sama sekali tidak iri pada kelinci kecil itu. Serigala bermata putih itu terkekeh. Dulu, setiap kali dia datang ke Pulau Awan Langit, dia akan memikirkan tentang susunan waktu milik kelinci kecil itu. Lagi pula, rentang waktu lima ribu tahun sehari merupakan godaan mematikan di mata siapapun. Namun, kelinci kecil itu sangat pelit. Jangankan memeliharanya, ia bahkan tidak mau melihatnya. Sekarang, dia akhirnya merasa tenang. Sekarang dunia kura-kura hitam juga memiliki rentang waktu seperti itu, dia tidak perlu lagi iri pada orang lain. Kilin api kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Dia berkata dengan tidak senang, jadi alasan kalian datang menemui ku adalah untuk membuka segel, bukan karena kalian merindukanku. Manusia dan Serigala itu tercengang ketika mendengar ini, lalu mereka memutar mata mereka. Cuma bercanda. Meskipun rentang waktu dunia penyu hitam telah berevolusi, Anda tidak bisa terlalu senang. Kilin api memperingatkan. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih merasa curiga. Kilin api berkata, karena orang Feng, naga, dan kilin semuanya memiliki susunan waktu yang lima ribu tahun sehari. Jadi begitulah. Serigala bermata putih itu terkekeh dan melambaikan cakarnya. Kami sudah tahu. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik melawan orang-orang dari tanah terlarang ini. Jika suku naga dan suku Feng memiliki susunan waktu seperti ini, maka suku kilin pasti tidak akan terkecuali. 3625. Kamu tahu. Kilin api sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya kekhawatiranku tidak ada gunanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya kepada kilin api, siapa sebenarnya lelaki tua berjanggut putih itu? Orang tua berjanggut putih. Kilin api tercengang. Qin Fei Yang berkata, dia adalah guru Ki Saoyun. Dia. Kilin api tersenyum menyadari kenyataan. Setelah merenung sejenak, dia memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata, jangan remehkan orang ini. Wujud aslinya adalah Kilin Giok putih. Dia pernah menyelamatkan Ki Saoyun. Kilin Giok putih. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Itu benar. Kilin api menganggup dan melanjutkan, meskipun dia pernah menyelamatkan Ki Saoyun, Ki Zi sangat menghormatinya bukan karena itu. Lalu kenapa? Serigala bermata putih merasa penasaran. Karena kekuatannya. Kekuatannya adalah eksistensi terkuat di seluruh klan Kilin, tidak termasuk tuanku, Master Kilin. Orang-orang seperti Ki Siong dan Ki Yue Feng bahkan tidak bisa melawan di depannya. Kata Kilin api. Itu tidak mungkin. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Mengapa aku harus berbohong padamu? Kilin api tampak tidak senang dan berkata, namun, aku tidak yakin seberapa kuat dia. Bagaimanapun, guruku menyuruhku untuk menghormatinya. Sepertinya kita benar-benar meremehkannya di masa lalu. Qin Fei Yang bergumam. Serigala bermata putih merenung sejenak dan bertanya dengan curiga, jika dia begitu kuat, mengapa dia masih menjadi orang luar? Dengan kekuatan dan statusnya, dia dapat dengan mudah menempati tempat bagi Kilin Diok Putih di Tanah Suci Kilin. Pada dasarnya, Kilin Diok Putih jumlahnya sangat sedikit. Tidak perlu seperti itu. Atau mungkin dia tidak ingin terlibat dalam masalah-masalah yang merepotkan ini. Kilin api menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, lalu orang tua ini memberitahu kita bahwa ada tiga teman lama di Tanah Suci Kilin. Siapakah mereka? Mereka. Saya rasa mereka telah menerima berita bahwa Anda telah memasuki Tanah Suci Kilin. Mungkin dia menunggu di luar sungai bintang. Kilin api tidak mengatakannya keras-keras dan membuat mereka tetap tegang. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, hati mereka dipenuhi antisipasi. Tunggu. Mengapa aku tidak melihat orang lain? Kilin api tiba-tiba melirik ke Tanah Iblis dan bertanya dengan curiga. Mereka semua bercocok tanam dalam pengasingan di luar. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin kami mengajak Anda jalan-jalan? Masa depan itu panjang. Kata Kilin api. Dipahami. Qin Fei Yang menganggup dan menutup matanya. Persepsinya langsung menyelimuti seluruh dunia kura-kura hitam. Momen berikutnya. Suara Qin Fei Yang yang samar-samar terdengar bergema di benak setiap makhluk hidup. Semuanya, tidak perlu panik. Sebelumnya, karena susunan waktu dunia kura-kura hitam berevolusi, serangkaian fenomena aneh muncul. Sekarang, susunan waktu dunia kura-kura hitam adalah 5.000 tahun dalam sehari. Semua orang, berkultifasilah dengan baik. Setelah berbicara, Qin Fei Yang meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama Kilin api dan Serigala bermata putih. 5.000 tahun dalam sehari. Benar-benar ada time array yang mengerikan di dunia ini. Ini benar-benar membuka mata. Terima kasih, Tuan Penguasa. Semua orang merasa takjub sekaligus bersyukur, mengira bahwa ini adalah berkah dari Qin Fei Yang. Tentu saja. Bagi mereka, itu sungguh suatu berkah. Di luar. Sungai bintang. Setelah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih muncul, pandangan mereka tertuju pada lelaki tua berjanggut putih itu. Siapakah yang menyangka bahwa lelaki tua pengecut di rumah T itu ternyata adalah sosok yang sangat menakutkan. Ayo pergi. Kilin api melirik kerumunan dan tersenyum pada Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Putra suci Kilin, tunggu. Tapi pada saat ini, Kisiong melangkah maju dan menatap Kilin api. Hmm. Kilin api menatap Kisiong dengan curiga. Kisidan yang lainnya juga menatapnya dengan ekspresi bingung. Masalah ini memang salah kami. Pertama, anak-anak yang tidak berbakti ini memprovokasi kami tanpa alasan, lalu kami tidak mengerti benar dan salah. Aku di sini untuk meminta maaf kepada Qin Fei Yang dan Raja Serigala atas apa yang terjadi sebelumnya. Kata Kisiong. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Dalam sekejap mata, temperamennya telah berubah begitu banyak. Putri Huofeng tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia mengirimkan suaranya, Daifuku, apakah ini karakter Kisiong? Tidak, tidak. Daifuku menggelengkan kepalanya. Dia masih mengerti Kisiong. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Tepat ketika semua orang mengira akan berdamai, Kisiong mengubah topik pembicaraan dan berkata, Namun, Qin Fei Yang dan Raja Serigala sayap emas telah merampas hukum dan kultifasi Kiyu dan yang lainnya, dan bahkan merampas hukum kehidupan Kiyu Efeng. Bukankah ini terlalu berlebihan? Seperti yang diduga, tidak sesederhana itu. Qin Fei Yang bergumam. Kilin api mengerutkan kening dan berkata, Lalu apa yang kau inginkan? Kisiong berkata, Karena aku sudah meminta maaf dengan tulus, maka aku juga meminta Qin Fei Yang dan Raja Serigala sayap emas untuk menunjukkan ketulusan mereka dan melakukan perjalanan ke Tangga Surgawi Hukuman Guntur. Apa? Hukuman Guntur Tangga Surgawi? Pupil mata kilin api mengecil. Putri Huofeng dan tiga orang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, seolah-olah Tangga Surgawi Hukuman Guntur ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, Kizi dan yang lainnya juga menatap Kisiong dengan kaget. Tapi sangat cepat. Kiyue Feng dan yang lainnya bereaksi dan mengangguk, Benar sekali, Selama Qin Fei Yang dan Raja Serigala sayap emas menuju Tangga Surgawi Hukuman Guntur dan berhasil mencapai puncak, maka mulai sekarang, kita akan memperlakukan mereka sebagai anggota klan kita sendiri. Ini permintaan yang kasar, saya tidak akan setuju. Kilin api menggelengkan kepalanya. Kisiong berkata, Jika Putra Suci Kilin tidak setuju, kami tentu tidak berani mengatakan apapun, tetapi bisakah kamu memengaruhi keputusan Qin Fei Yang dan Raja Serigala sayap emas? Kilin api mengangkat alisnya. Apa sebenarnya Tangga Surgawi Hukuman Guntur itu? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih menatap Kilin api dengan curiga. Kilin api berpikir, ini adalah tempat di mana 9 dari 10 orang akan mati. 9 dari 10 mati. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Tangga Surgawi Hukuman Guntur merupakan salah satu jenis hukuman ekstrim, yang khusus digunakan untuk menghukum anggota klan Kilin yang telah melakukan kesalahan besar. Tangga Surgawi memiliki total 999 anak tangga, yang diselimuti oleh kesengsaraan Guntur. Semakin tinggi kamu melangkah, semakin mengerikan kekuatan kesengsaraan Guntur. Belum lagi orang luar, bahkan orang-orang dari klan Kilin pun tidak pernah berhasil mencapai puncak sejak zaman dahulu kala, karena mereka pasti sudah terbunuh oleh Guntur kesengsaraan di tengah jalan, jiwa dan raga mereka pun hancur. Kilin api menjelaskan secara diam-diam. Berengsek! Serigala bermata putih itu mengumpat dengan marah. Orang-orang ini benar-benar jahat. Tetapi... Kilin api membuka mulutnya lagi, tetapi tidak meneruskan ucapannya, seolah sedang ragu-ragu tentang sesuatu. Tapi apa? Qin Fei Yang dan serigala bermata putih bingung. Kilin api menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik kalian tidak tahu, kalau tidak, kalian akan benar-benar mengambil risiko. Apakah kita tipe orang yang impulsif? Karena Kilin api tidak mengatakan apa-apa, Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tentu saja semakin penasaran. Ini... Kilin api berjuang sejenak dan mentransmisikan suaranya, saya pernah mendengar guru menyebutkan bahwa meskipun tangga surgawi hukuman Guntur merupakan jenis hukuman ekstrim, ia juga menyembunyikan kekayaan besar. Harta benda! Qin Fei Yang dan serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Kilin api mengangguk. Serigala bermata putih mendesak, apa jenis keberuntungan itu? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Kilin api merenung sejenak dan mengirimkan suaranya, adalah mungkin. Untuk melihat kedalaman yang paling dalam. Apa? Mata Qin Fei Yang dan serigala bermata putih bergetar. Ternyata ada keberuntungan seperti itu. Apakah itu nyata atau palsu? Mengapa kedengarannya tidak bisa diandalkan? Tuhan pasti tidak akan berbohong padaku. Tunggu. Sepertinya seseorang telah menaiki tangga surgawi hukuman Guntur sebelumnya. Kilin api tiba-tiba menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua berjanggut putih itu. Lelaki tua berjanggut putih itu agak bingung. Kenapa kalian semua menatapku, lelaki tua ini? Kilin api menyampaikan suaranya, sepertinya sudah bertahun-tahun yang lalu, mungkin sebelum kita lahir, dia tampaknya telah berhasil mencapai puncak. Ini. Mata Qin Fei Yang dan serigala bermata putih menyipit. Sepertinya aku ingat guru pernah mengatakan itu, tapi sudah terlalu lama, jadi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Kilin api menggelengkan kepalanya. Ria dan serigala itu menundukkan kepala dan merenung. Kalau mereka benar-benar bisa melihat sisi terdalamnya, meski hanya sekilas dari jauh, itu adalah sebuah keberuntungan besar bagi mereka. Tetapi, benarkah demikian? Qin Fei Yang, Raja serigala bersayap emas, sekarang kau sudah bisa disebut Raja Manusia dan Dewa Binatang. Jangan bilang kau bahkan tidak berani melakukan ini. Huff. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan menatap Qin Fei Yang, bersiap untuk berbicara. Jangan cemas. Saya akan pergi dan mengonfirmasikannya kepada guru. Karena tangga surgawi hukuman guntur menyimpan banyak keberuntungan, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Tetapi meskipun itu benar, saya sungguh berharap kalian tidak mengambil risiko. Qin Fei Yang berpikir, aku tahu akan seperti ini. Qin Fei Yang tersenyum pahit, ia benar-benar tidak berubah sama sekali. Ia menatap Qin Yang dan yang lainnya dan berkata dengan ringan, kita akan membicarakan tangga surgawi hukuman guntur nanti. Ayo kita keluar dulu. Karena Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tidak menolak secara langsung, Qin Yang dan yang lainnya tentu tidak bisa terus mempersulit keadaan. Di samping itu, mereka juga tahu batas mereka. Bahkan jika Qin Fei Yang dan serigala bermata putih menolak, mereka tidak berani memaksanya. Lagi pula, Master Kilin telah mengatakan bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Ketika kelompok itu berjalan keluar dari galaksi, lelaki tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya, dan hukum kegelapan yang menyegel pintu masuk segera menghilang. Hukum gelap ini. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Meskipun hukum kegelapan itu lenyap dengan sangat cepat, sejak saat itu, ia menangkap jejak rasa krisis yang amat mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin sebuah hukum yang gelap bisa memberinya rasa krisis seperti itu? Dia menoleh ke arah serigala bermata putih di sebelahnya dan mendapati bahwa serigala bermata putih juga tengah menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan ekspresi ngeri. Ada apa? Kamu juga merasakan sesuatu yang aneh? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Iya. Dia telah menguasai enam hukum tertinggi yang mendalam. Melihat hukum gelapnya, aku merasa takut. Mungkinkah hukum gelapnya mengandung aura yang mendalam? Serigala bermata putih itu bingung. Sangat mendalam. Hati Qin Fei Yang juga bergetar. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan, karena satu-satunya hal yang dapat melampaui hukum tertinggi yang mendalam dari enam hukum tertinggi adalah hukum pamungkas dan senjata ilahi berdaulat. Namun, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang tua berjanggut putih itu telah menguasai ilmu pengetahuan mendalam yang paling utama. Tidak. Jika dia benar-benar menguasai hal yang mendalam, bahkan jika dia orang luar, Qin Yong dan yang lainnya tidak akan berani bersikap lancang di depannya. Barangkali lelaki tua berjanggut putih itu baru saja mulai memahami hakikat sejati yang mendalam dan belum memahaminya. Jika memang begitu, maka kekuatan mendalam yang hakiki terlalu kuat. Hukum gelap lelaki tua berjanggut putih itu sudah begitu kuat pada pandangan pertama. Jika dia memahami hal yang paling dalam, bukankah itu sebanding dengan kekuatan surga? 3626. Di luar bima sakti, ada lautan manusia pada saat ini. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya berjalan keluar, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang telah terjadi? Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas tidak terluka. Ki Siong dan Ki Yue Feng keduanya kehilangan tubuh fisik mereka. Mungkinkah Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas memenangkan pertempuran ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Ki Siong dan Ki Yue Feng sama-sama sangat kuat. Bagaimana mungkin manusia biasa dan anak serigala bisa lebih kuat dari mereka? Pasti ada sesuatu yang salah. Tubuh Ki Siong dan Raja Serigala bersayap emas jelas bukan disebabkan oleh hal itu. Ya. Sekalipun kebenaran ada di depan mereka, tak seorang pun mempercayainya. Beri aku waktu sebentar. Ki Lin Api memberitahu Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, lalu berbalik dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Ki Siong dan yang lainnya menatap punggung Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan Ki Lin Api dengan bingung. Namun Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tidak menjelaskan dan mengamati kerumunan di depan mereka. Mungkin ada ratusan ribu orang di sini. Mereka semua adalah Ki Lin. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada juga beberapa Ki Lin yang tidak berubah wujud menjadi manusia. Lebih jauh lagi, ada sejumlah besar Ki Lin. Sulit membayangkan berapa banyak Ki Lin yang ada di tanah suci Ki Lin. Tapi pada saat ini, wajah mereka penuh keraguan. Biasanya, sulit untuk bertemu satu Ki Lin di luar, tetapi di sini ada begitu banyak. Bagaimana kita harus menjelaskannya? Ya, ya, ya. Tiga kata, sebanyak seekor anjing. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Bajingan, siapa yang kau panggil anjing? Katakan lagi jika kau punya nyali. Perkataan Serigala bermata putih terdengar jelas di telinga semua Ki Lin. Mereka langsung melotot ke arah Serigala bermata putih. Terutama Kisiong dan Sembilan Patriark, mereka sangat marah. Beraninya dia memanggil mereka anjing di depan umum. Sombong sekali. Jangan salah paham, itu hanya kata sifat. Tentu saja. Jika kamu ingin mengatakannya, aku tidak akan keberatan. Serigala bermata putih itu menyeringai. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat Serigala bermata putih yang sombong, beberapa pemuda di kerumunan menggertakan gigi dan menerkamkin. Tidak. Ekspresi Ki berubah cepat. Namun sudah terlambat. Serigala bermata putih itu melangkah maju dan menamparkan dengan cakarnya. Beberapa orang berteriak di tempat saat tubuh mereka hancur dalam kehampaan. Darah mewarnai langit, dan hanya jiwa mereka yang tersisa. Jadi jalan. Mereka Dewa Kilin, Dewa-Dewa Jalan Tuhan. Jalan Kilin. Cara Kilin terkejut. Jangan sebut-sebut dominator atau dominator sempurna yang sukses besar, bahkan dominator sempurna pun tidak ada apa-apanya di mataku. Wajah orang yang tidak tahu terima kasih itu penuh dengan penghinaan. Saat dia berbicara, dia melirik Kisiyong. Kisiyong merasakan tatapan orang yang tidak tahu terima kasih itu dan langsung gemetar karena marah. Diamlah, semuanya. Kisiyong menatap para anggota klan yang berisik itu dan berteriak dengan wajah muram. Pertarungan di galaksi sudah cukup memalukan. Bagaimana mereka bisa mempermalukan ras Kilin? Pada saat yang sama, Kisiyong menutup mata terhadap kejadian ini, dan tidak mendengarkan apapun. Pandangannya terus-menerus mengamati kerumunan di sekitarnya, seolah-olah ia sedang mencari wajah yang dikenalnya. Ini karena Kilin Api telah mengatakan bahwa ketiga teman lama lainnya mungkin menunggu mereka di luar galaksi. Tiba-tiba, tatapan mata Kisiyong tertuju pada bagian belakang kerumunan. Dia tampak terkejut dan berkata dengan suara rendah, Serigala bermata putih, lihat. Serigala bermata putih itu tertegun. Dia mengikuti tatapan Kisiyong dan melihat ke atas. Dia juga terkejut. Setelah mengonfirmasinya beberapa kali, dia pun mendapat kejutan yang menyenangkan. Minggir. Serigala bermata putih itu meraung, dan tekanan yang mengerikan pun mengalir keluar. Kilin di depan merasakan ketakutan yang tak terkendali dan mundur ke samping. Kemudian, seorang pria dan seekor Serigala berjalan ke arah luar kerumunan. Di belakang kerumunan berdiri dua pria dan seekor anjing. Salah satu dari mereka adalah seorang pria setengah baya, mengenakan jubah putih yang pas di badan. Ada helayan rambut putih di pelipisnya dan wajahnya tampak menua. Pria satunya adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Sosoknya setinggi pohon pinus. Ciri-ciri wajahnya jelas dan dia memiliki temperamen yang luar biasa. Di samping mereka berdua ada seekor anjing besar. Tubuhnya lebih dari 10 meter panjangnya. Rambutnya seolah diwarnai dengan darah dan memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Hal yang paling menakutkan adalah. Anjing besar ini sebenarnya memiliki sembilan kepala besar. Sembilan kepala, delapan belas mata darah, bagaikan delapan belas lentera besar, menyala dengan terang-benderang. Itu benar. Anjing besar ini adalah Heldefine Hound. Heldefine Hound dikenal sebagai penjaga neraka. Sifatnya ganas dan metodenya kejam. Terutama anjing ilahi neraka berkepala sembilan, pada dasarnya itu adalah eksistensi yang terkuat. Tapi pada saat ini, entah itu anjing neraka ilahi atau kedua manusia itu, ada senyuman di mata mereka. Tan Wu, anjing neraka ilahi, paman binatang ilahi. Qin Fei yang berjalan mendekat dan melihat ketiga wajah yang dikenalnya. Dia sangat gembira. Itu benar. Dua pria dan satu anjing di depannya adalah Tan Wu dan anjing neraka ilahi, serta paman binatang ilahi yang telah membantunya berkali-kali. Dia tidak pernah menyangka mereka juga akan berada di tanah suci kilin. Anjing neraka ilahi itu memamerkan taringnya dan menatap Serigala bermata putih. Ia berkata dengan nada galak, baru saja kau mengatakan sesuatu tentang anjing. Apakah kau punya prasangka buruk terhadap anjing? Hai. Serigala bermata putih pun memamerkan taringnya. Sungguh suatu kebahagiaan bisa bertemu kembali dengan beberapa sahabat lama di alam awan langit. Lama tidak berjumpa, saudara Qin masih tetap anggun seperti biasanya. Tan Wu tertawa. Lama tak berjumpa, kakak Tan tidak sama lagi. Keanggunannya tidak kalah dari sebelumnya. Qin Fei Yang juga tertawa. Mereka juga saling kenal. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Tan Wu dan yang lainnya semuanya dibawa oleh putra suci kilin. Putra suci kilin mengenal Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas. Tan Wu dan yang lainnya tentu mengenal Qin Fei Yang dan yang lainnya. Para kilin di sekitar bergumam. Paman Dewa Binatang memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih seperti orang tua yang baik hati. Dia sangat menghargai dan bersyukur atas pencapaian Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saat ini. Dia berkata sambil tersenyum, kalian semua telah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Apa kabar? Kami semua baik-baik saja. Qin Fei Yang mengangguk. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya dan berkata, kami pergi kemana-mana untuk mencarimu. Aku tidak menyangka kalian semua hidup lebih baik dari kami. Mencari kami. Dua orang dan seekor anjing menatap Serigala bermata putih dengan bingung. Apalagi. Sejak kami memasuki dunia kuno, kami telah mencari keberadaanmu. Setelah meninggalkan dunia kuno dan datang ke alam awan langit, kami belum menyerah. Kalian semua baik. Kalian semua masih hidup dan sehat. Kalian semua tahu bahwa kami telah tiba di alam awan langit, tetapi kalian semua bersembunyi di tanah suci kilin dan menikmati hidup. Setidaknya keluarlah dan beritahu kami bahwa kalian aman. Serigala bermata putih mendengus dingin. Anda telah mencari kami. Kedua orang itu dan seekor anjing saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Serigala bermata putih melihat reaksi mereka dan mengerutkan kening, jangan bilang kalau kalian tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu sebelumnya. Tan Wu tersenyum pahit. Hah! Serigala bermata putih tercengang. Kami juga mendengar dari kilin api beberapa hari yang lalu bahwa kalian semua juga datang ke alam awan langit. Bahkan sebelumnya, ketika kami mendengar berita bahwa kalian semua memasuki tanah suci kilin, kami pikir itu hanya mimpi. Paman binatang suci menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu bercanda? Kami sudah lama terkenal di alam awan langit. Kamu benar-benar tidak tahu malu seperti biasanya. Bagaimana kamu bisa membanggakan dirimu sendiri? Anjing Dewan Raka menatap Serigala bermata putih dengan jijik dan kemudian berkata, memang benar kami baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Meskipun kau memang terkenal di alam awan langit, reputasimu tidak menyebar ke tanah suci kilin. Benarkah begitu? Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Kalau dipikir-pikir lagi, memang begitulah adanya. Baik itu tanah suci kilin, sarang naga, atau sarang phoenix, mereka tidak pernah muncul di hadapan dunia. Oleh karena itu, secara relatif, beritanya juga relatif tertutup. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika petinggi klan kilin tahu, mereka mungkin tidak memberitahu Tan Wu dan yang lainnya. Singkatnya, itu adalah kalimat sederhana. Tan Wu dan yang lainnya berada di tanah suci kilin, yang setara dengan berada di lingkungan tertutup. Jika klan kilin tidak mengungkapkan berita itu kepada mereka, mereka tidak akan tahu apapun tentang dunia luar. Tan Wu menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu karena tidak melupakan kami. Kinfei yang tersenyum dan hendak berbicara. Pada saat ini, kilin api menerobos udara dan mendekat. Melihat Tan Wu dan anjing Dewan Raka, dia berkata sambil tersenyum, Kalian benar-benar di sini. Teman lama ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak datang dan melihatnya. Tan Wu tersenyum. Kilin api mendarat di samping Kinfei yang dan berkata dengan suara rendah, Nanti kita bertemu lagi. Aku bertanya kepada guru, tangga surgawi hukuman guntur memang mengandung keberuntungan, Dan lelaki tua berjanggut putih itu berhasil mencapai puncaknya saat itu. Jadi, dia benar-benar telah mengintip ambang batas kedalaman tertinggi. Kinfei yang bingung. Mungkin. Tetapi guru tidak mengatakannya dengan jelas. Namun, saya tetap menyarankan kalian untuk tidak pergi. Lagi pula, dari zaman dahulu kala hingga sekarang, Selain lelaki tua berjanggut putih itu, Bahkan para leluhur klan Kilin di masa lalu pun tidak pernah berhasil mencapai puncak. Kata Kilin api dengan suara yang dalam. Apa yang kalian bicarakan? Tan Wu dan dua orang lainnya serta anjing dewa neraka memandang mereka dengan curiga. Kilin api mendesah, mereka ingin pergi ke tangga surgawi hukuman guntur. Apa? Ekspresi mereka berdua dan anjing dewa neraka berubah. Feiyang, serigala bermata putih, tangga surgawi hukuman guntur ini bukan lelucon. Terakhir kali, kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Kilin dari alam penguasa kesempurnaan agung dihukum karena melakukan kesalahan besar. Pada akhirnya, ia baru setengah jalan ketika ia benar-benar dimusnahkan. Paman binatang dewa itu buru-buru memberi nasihat. Di klan Kilin, tangga surgawi hukuman guntur merupakan keberadaan yang membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan orang luar seperti mereka pun tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka saat mendengar hal itu. Jika tidak ada risiko, dimanakah keberuntungannya? Kinfei yang tersenyum sedikit. Itu benar. Kekayaan datang dari bahaya. Selama kita bisa melihat kedalaman yang hakiki, meskipun itu adalah jalan keluar yang sempit, itu sepadan. Kita bicarakan nanti saja. Bukannya tidak ada yang pernah berhasil sebelumnya. Bukankah lelaki tua berjanggut putih itu berhasil mencapai puncak? Jika dia bisa melakukannya, mengapa kita tidak bisa? Serigala bermata putih mengangguk. Sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, ia dapat menjarah dan menggabungkan hukum. Tapi sekarang. Menghadapi hal yang paling mendalam, ia juga perlu memahaminya sendiri, jadi sudah sewajarnya ia tidak bisa bermalas-malasan lagi. 3627 Bakat Serigala bermata putih tidak buruk sama sekali. Dan dia juga seorang pria yang sangat ulet. Misalnya, ketika di dunia kuno, ia selalu menyendiri di dunia kura-kura hitam dan tidak pernah berlarian. Mengenai datang ke dunia kura-kura hitam. Memang punya kualifikasi untuk menjadi malas. Lagi pula, siapakah yang memintanya untuk memiliki bakat yang menantang surga? Tapi sekarang. Ia yang telah memahami enam makna mendalam, tidak berani bermalas-malasan lagi. Kalau tidak, cepat atau lambat ia akan disalip oleh Kinfei Yang dan Sigila. Meskipun Kinfei Yang dan Sigila hanya memahami dua makna mendalam, Serigala bermata putih tidak pernah berani meragukan kecepatan mereka. Hal yang paling penting adalah. Sekarang Serigala bermata putih telah mencapai puncak, selain dari kedalaman yang hakiki, tidak ada lagi yang perlu dikejar. Lebih-lebih lagi. Sasarannya saat ini bukan lagi para leluhur berbagai ras, melainkan makhluk seperti Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin. Walaupun ia tidak tahu seberapa kuat ketiga orang ini, atau apakah mereka telah menguasai ilmu hitam tertinggi, sebagai tiga penguasa tiga negeri terlarang, ia jelas tidak dapat meragukan kekuatan mereka. Dalam satu kalimat. Jika ingin memimpin umat manusia menuju kebangkitan, jika ingin sungguh-sungguh melawan tiga tanah terlarang, ia harus memahami kedalaman yang paling dalam. Tan Wu melirik kilin api dan paman binatang ilahi, lalu menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih sambil tersenyum, tidak ada yang perlu kukatakan, berhati-hatilah. Anda. Paman binatang suci melotot marah ke arah Tan Wu. Tan Wu tersenyum tipis, Paman, Anda dapat dianggap telah melihat mereka tumbuh dewasa, apakah Anda tidak tahu kepribadian mereka? Ekspresi Paman Divine Beast membeku. Si anjing dewa neraka pun mengangguk, daripada berusaha menghentikan mereka, lebih baik menyemangati mereka. Paman binatang suci tersenyum pahit. Memang. Setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, ia seharusnya sudah lama memahami temperamen kedua anak kecil ini. Sejak kecil, mereka tidak tahu apa arti kata, menyerah. Selama mereka bertekad pada sesuatu, mereka akan selalu bergerak maju menuju tujuan ini, tidak peduli seberapa sulit perjalanannya. Mengambil nafas dalam-dalam. Paman binatang suci memandang manusia dan serigala itu dan mentransmisikan suaranya, karena tangga hukuman guntur menyembunyikan keberuntungan, maka kamu hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Tentu saja. Kin Feiyang dan serigala bermata putih mengangguk, lalu menatap Ki Siong dan yang lainnya. Ki Siong dan yang lainnya bingung. Apa yang orang-orang ini gumamkan? Kita akan menuju tangga hukuman guntur. Tetapi kami punya dua syarat. Kata Kin. Kita benar-benar akan pergi. Ki Siong dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka pergi ke tangga surgawi hukuman guntur? Klan yang lain adalah klan Kilin, klan Kilin. Tangga surgawi hukuman petir adalah tempat yang sangat berbahaya bagi klan Kilin mereka. Ketika nama ini disebutkan, mereka akan gemetar ketakutan. Namun, manusia dan serigala ini benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi ke tangga surgawi hukuman petir. Itu, SS. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Putri Phoenix Api begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan marah, betapa bodohnya. Berani. Terdengar tawa Ki Siong. Kin Feiyang dan yang lainnya memandang Ki Siong. Ki Siong memuji, kesampingkan semua hal lainnya, hanya hal ini saja sudah cukup membuatku mengagumi kalian berdua. Kalau begitu, bukankah seharusnya kami menunjukkan ekspresi tersanjung untuk bekerja sama denganmu? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Senyum Ki Siong membeku. Mereka benar-benar mempersulitnya, tidak memberinya muka. Dia bertanya, karena kamu tidak mau mendengarkan, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong. Katakan saja, apa syaratmu? Kin Feiyang berkata, Pertama, jika kita berhasil, biarkan aku dan Serigala bermata putih mewarisi dua teknik terlarang milik klan Kilinmu. Apa? Mereka masih memikirkan dua teknik terlarang hebat milik klan Kilin kita. Benar-benar lelucon. Bahkan kami tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi teknik terlarang tingkat tinggi, alam ilahi Kilin. Dua orang luar ingin mewarisi teknik terlarang. Sungguh sebuah fantasi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Mereka semua menatap Serigala bermata putih dan Kin Feiyang dengan marah. Kondisi kedua. Jika kami berhasil, kamu, Ki Siong, harus berlutut di hadapan kami di depan umum dan bersujud kepada kami tiga kali. Kin Feiyang berbicara lagi. Ini sama sekali bukan bentuk belas kasihan. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan terhadap orang jahat seperti itu. Jika bukan karena Kin Feiyang tidak tahu bahwa ini sebenarnya ide Kiyu, dia bahkan tidak akan membiarkan Kiyu pergi. Wajah Ki Siong langsung menjadi gelap. Matanya menyala karena marah. Mereka benar-benar ingin mempermalukannya di depan umum. Ayah, mereka tidak akan berhasil. Apa yang ayah takutkan? Kiyu tertawa diam-diam. Itu benar. Ki Siong menganggup dan tersenyum. Apakah Anda menganggap tangga hukuman Guntur sebuah lelucon? Kau ingin menguasai dua teknik terlarang klan Kilin dan ingin dia berlutut dan bersujud di depan umum? Bermimpilah. Oke. Saya setuju dengan syarat kedua. Ki Siong menatap Kin Feiyang dan tertawa lugas. Bagaimana dengan syarat pertama? Kin Feiyang bertanya. Saya tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini. Ki Siong menggelengkan kepalanya. Saya setuju. Tiba-tiba. Suara serak terdengar dari puncak gunung yang jauh. Tuan Kilin. Dia benar-benar memperhatikan situasi di sini. Begitu suara ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Penguasa Kilin. Kin Feiyang dan serigala bermata putih terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Namun, suaranya terlalu jauh dan mereka tidak bisa melihat apapun. Kizi menarik nafas dalam-dalam, menatap Kin Feiyang dan serigala bermata putih, dan berkata, karena bahkan leluhur telah setuju, ayo kita lakukan. Tunggu. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tiba-tiba. Putri Huofeng berdiri. Hem. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Putri Huofeng. Kalian sedang bermain dengan Kin Feiyang dan Raja Serigala bersayap emas. Baik itu teknik terlarang dari klan Feng atau teknik terlarang klan Kilin dan klan Naga, semuanya membutuhkan kekuatan garis keturunan yang sama untuk diwariskan. Dan Kin Feiyang dan Raja Serigala bersayap emas tidak memiliki kekuatan garis keturunan klan Kilin. Bagaimana mereka bisa mewariskan dua teknik terlarang yang hebat? Kata Putri Huofeng. Ada hal seperti itu. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih mengangkat alis mereka. Kisiong dan yang lainnya menatap Putri Huofeng dengan niat membunuh di mata mereka. Sungguh wanita yang suka ikut campur. Putri Huofeng memandang Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, dan diam-diam berkata, Apakah aku akan berbohong kepada kalian? Itu benar sekali. Sialan. Saya hampir tertipu oleh mereka. Dan master klan Kilin ini, mereka benar-benar bergabung untuk menipu kita. Serigala bermata putih langsung murka. Meskipun aku tidak bisa mewariskan teknik terlarang klan Kilin, aku masih memiliki teknik terlarang lainnya. Jika mereka benar-benar berhasil mencapai puncak, itu berarti mereka memang luar biasa. Mengapa aku tidak bisa memberi mereka teknik terlarang? Suara master klan Kilin terdengar lagi. Pupil mata putri Huofeng mengecil. Bisa menerima hadiah dari master klan Kilin adalah kemuliaan seorang jenius. Dia benar-benar tidak menyangka master klan Kilin begitu murah hati. Kisiong menatap Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, lalu mencibir, kalian tidak akan meragukan kata-kata leluhur tua, kan? Tentu saja. Eksistensi macam apa master klan Kilin itu? Mengapa dia menipu kami para junior? Namun, Kin Feiyang mendonga ke puncak gunung dan berkata dengan keras, master klan Kilin, apa yang kukatakan bukanlah teknik terlarang biasa, melainkan teknik terlarang super. Itu kesepakatan. Suara serak itu terdengar lagi. Mudah. Kin Feiyang tertawa dan berbalik menatap Kisiong dan yang lainnya, silakan pimpin jalan. Begitu ingin mati. Kisiong mencibir diam-diam dan berbalik ke arah barat laut bersama Kiyue Feng dan yang lainnya. Kin Feiyang, Serigala bermata putih, Kilin api, Tan Wu, Paman binatang suci, dan anjing Dewan Raka segera mengikuti. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Kata Pyroteknik Glow lewat telepati. Saya sudah menasihati mereka, tetapi mereka sendiri yang ngotot. Putri Huofeng mendengus dan juga memimpin Saudara Daifuku dan Cahaya Pyroteknik untuk mengejar Kin Feiyang dan yang lainnya. Kizi menatap punggung Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba dia bertanya, Bai Tua, mengapa mereka begitu bertekad untuk pergi ke tangga surgawi hukuman Guntur? Ketika lelaki tua berjanggut putih itu mendengar ini, matanya sedikit berkedip, dan dia tertawa serak mungkin karena mereka tidak mau mengakui kekalahan. Kengganan untuk mengakui kekalahan. Kizi bergumam. Semakin orang lain tidak berhasil, semakin mereka ingin mencoba. Faktanya, banyak anak muda zaman sekarang yang seperti ini. Mereka punya jiwa kompetitif. Tria tua berjanggut putih itu tertawa. Benarkah begitu? Mengapa saya merasa Anda tidak mengatakan kebenaran? Kizi menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan makna yang dalam. Karena dia percaya bahwa Kinfei Yang dan Serigala bermata putih bukanlah orang-orang yang impulsif, dan mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu karena apa yang disebut semangat kompetitif mereka. Pupil mata lelaki tua berjanggut putih itu mengecil, dan dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu berkata begitu? Karena hanya kamu yang berhasil mencapai puncak. Saya yakin bahwa selain leluhur, tidak ada seorang pun yang mengetahui situasi tangga surgawi hukuman Guntur lebih baik daripada Anda. Bahkan sekarang aku masih ingat bahwa setelah kamu berhasil mencapai puncak, kamu duduk di puncak tangga selama tiga tahun penuh. Saat kamu bangun, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan tertawa. Setelah mengenalmu selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bahagia. Kizi mentransmisikan. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia setelah mencapai puncak dan selamat dari musibah? Orang tua berjanggut putih itu tertawa serak. Semoga saja begitu. Bagaimanapun juga, kau adalah guru Saoyun. Aku juga menganggapmu sebagai kakak laki-lakiku. Aku sungguh berharap kau tidak menyembunyikan apapun dari kami. Senyuman muncul di wajah Kizi saat ia terbang menuju tangga surgawi hukuman Guntur. Pria tua berjanggut putih itu menatap punggung Kizi sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat puncak tempat Master Kilin berada. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bukannya dia tidak ingin mengatakan apapun, tetapi ada beberapa hal yang harus dihadapi secara langsung. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki kesempatan untuk memperoleh keberuntungan. Jika seseorang tidak punya keberanian untuk menghadapinya, apa kualifikasinya untuk memperoleh keberuntungan itu? Faktanya, di masa lalu, dia juga memberi isyarat kepada Kisaoyun bahwa dia harus mencoba tangga surgawi hukuman Guntur jika dia punya kesempatan. Namun karena reputasi tangga surgawi hukuman Guntur, Kisaoyun tidak hanya menolak untuk pergi, tetapi Kizi juga tidak setuju. Apa yang dapat dia lakukan? Mungkinkah dia harus menodongkan pisau ke leher mereka dan memaksa mereka menaiki tangga hukuman petir. Jika demikian halnya, Kizi akan berselisih dengannya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja. Tentu saja kita harus pergi dan melihatnya. Aku benar-benar tak sabar melihat bagaimana kedua bajingan sombong itu akan mati. Setelah para petinggi pergi, para anggota klan Kilin juga mulai menuju ke tangga surgawi hukuman Guntur dengan cara yang megah. Kelompok Kisiyong bukanlah satu-satunya. Bahkan orang-orang ini merasa bahwa Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih sedang mencari kematian dengan menantang tangga surgawi hukuman Guntur. 3628 Suara mendesing. Di suatu halaman. Sosok merah melesat di langit dan mendarat di halaman. Ying kecil, mengapa kamu terburu-buru? Kisaoyun masih sendirian di kebun teh, dengan sabar memangkas daun-daun teh. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi ketenangan pikirannya. Ketika dia merasakan aura wanita berbaju merah itu, dia bertanya sambil tersenyum tanpa menoleh. Tuan Muda, bisakah kamu tidak terlalu serius? Serius. Siaoying berkata dengan marah ketika dia melihat sikap Kisaoyun yang tenang dan acuh-ta'acuh. Apa yang kamu bicarakan? Lengan Kisaoyun sedikit gemetar saat dia bertanya dengan ragu, ada apa? Mengapa kamu begitu marah? Wajah Ying kecil menjadi gelap saat dia bertanya, Tuan Muda, apakah Anda tidak khawatir tentang pertempuran di Sungai Bintang? Hasilnya sudah sesuai dengan harapan saya. Mengapa saya harus khawatir? Kisaoyun tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu. Katakan padaku, siapa yang menang? Ying kecil bertanya dengan marah. Kisaoyun berdiri di depan pohon teh dan perlahan memangkas cabang yang tersisa. Dia tersenyum dan berkata, Tentu saja, itu adalah Kinfei Yang dan Raja Serigala bersayap emas. Ah! Ying kecil menatap Kisaoyun dengan heran. Kinfei Yang memiliki tiga ribu klon, mata surga, domain pembantaian, dan sudah menjadi penguasa puncak. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Sedangkan untuk Ki Siong dan Ki Yue Feng, meskipun mereka berdua memiliki enam kedalaman, hanya mata surga saja sudah cukup untuk menutupi kerugian Kinfei Yang. Adapun seni terlarang, mata surga juga dapat diduplikasi. Oleh karena itu, Kinfei Yang tidak akan dikalahkan bahkan jika dia menginginkannya. Ki Saoyun terkekeh. Ying kecil terdiam. Apakah saya benar? Ki Saoyun bertanya sambil tersenyum. Saya pun tidak tahu. Senior Bai menyegel pintu masuk ke Sungai Bintang. Selain Patriark dan yang lainnya, tidak ada yang tahu tentang pertempuran di Sungai Bintang. Namun, ketika mereka keluar, Kinfei Yang dan Goldwing Wolf King tidak terluka. Selain itu, Goldwing Wolf King juga telah menembus ke puncak alam berdaulat. Adapun Ki Siong dan Ki Yue Feng, keduanya telah kehilangan tubuh fisik mereka. Saya kira, seperti dugaan Anda. Xiao Ying mengerutkan kening. Sekalipun kebenaran ada di depan matanya, dia tetap tidak mau mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menerobos ke alam kedaulatan kesempurnaan bisa mengalahkan seorang ahli super dari klan Kilin mereka? Setelah terdiam cukup lama, Ki Saoyun tersenyum dan berkata, Ying kecil, ingatlah apa yang kukatakan hari ini. Jangan remehkan siapapun di dunia ini. Iya. Xiao Ying mengangguk hormat dan berkata, mereka sekarang menuju ke tangga surgawi hukuman guntur. Tangga hukuman petir. Tubuh Ki Saoyun menegang saat mendengar kata-kata itu. Xiao Ying berkata, teknik terlarang luar biasa yang disebutkan Qin Fei Yang dalam percakapannya dengan leluhur tua adalah taruhan mereka untuk tangga surgawi hukuman petir. Tangga hukuman petir menuju surga. Ki Saoyun bergumam. Qin Fei Yang bukanlah orang yang impulsif, jika tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang di bawah pengejaran paranaga. Lebih jauh lagi, teknik yang sangat terlarang tidak sebanding dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena bagi Qin Fei Yang, nilai dari seni terlarang super tidaklah begitu besar. Mata surga dapat menduplikasi semua seni terlarang. Pasti ada hal lain yang tersembunyi di sana. Jejak ketakutan muncul di mata Little Ying. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu, Old Bai hampir kehilangan nyawanya beberapa kali ketika dia menaiki tangga surgawi hukuman petir. Bahkan sekarang, aku masih tidak bisa menahan rasa takut. Menguasai. Ketika Ki Saoyun mendengar itu, dia punya ide. Matanya yang tenang bersinar saat dia berkata, Lihatlah tangga surgawi hukuman petir. Oke. Ying kecil menganggup dan terbang menjauh. Ki Saoyun menatap langit dan bergumam, Guru, Anda telah memberi isyarat kepada saya beberapa kali untuk pergi ke tangga surgawi hukuman petir. Saya sudah merasakan bahwa Anda sedang mengisyaratkan sesuatu. Saya telah merenungkannya, tetapi saya tidak pernah dapat menemukan jawabannya. Sepertinya kali ini, saya akan dapat memecahkan keraguan di hati saya. Tanah Suci Kilin Barat Laut Di sana ada Pegunungan Tandus. Tidak ada satupun tanaman yang ditemukan, dan seluruh tempat itu dipenuhi aura kematian dan kehancuran. Selain itu, orang dapat melihat dengan jelas wilayah dalam dari sini. Dengan kata lain, Pegunungan ini dekat dengan wilayah bagian dalam. Di tengah Pegunungan, ada sebuah persegi yang lebarnya sekitar seribu sang. Bentuknya seperti altar besar. Lapisan batu hitam menutupi altar. Batu-batu itu telah lama terkikis oleh perjalanan waktu dan memancarkan aura kuno. Di tengah alun-alun, ada tangga batu. Tangga batu itu lebarnya sekitar 5 meter, dan setiap anak tangga tingginya setengah ci. 999 anak tangga mengarah ke langit, dan tangga itu diselimuti oleh petir merah darah yang tak terbatas. Itu memancarkan aura kehancuran yang membuat orang berhenti ketika mereka melihatnya. Namun, auranya berada di luar alun-alun dan tidak dapat dirasakan. Desir. Qin Feiyang dan rombongannya terbang seperti kilat dan mendarat di depan alun-alun. Mereka mengangkat kepala dan melihat tangga menuju surga. Hah! Serigala bermata putih terkejut. Seluruh tangga ditutupi oleh petir berwarna merah darah, tetapi mengapa mereka tidak dapat merasakan aura apapun? Qiyu menatap tangga dan mencibir. Dia menoleh ke arah Qin Feiyang dan serigala bermata putih dan berkata, Qin Feiyang, raja serigala bersayap emas, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tolong! Hati-hati! Kilin api, Tan Wu, dan Cerberus memperingatkan. Oke! Qin Feiyang dan serigala bermata putih mengangguk. Mereka meliriki Siong dan yang lainnya, lalu menaiki tangga dan berjalan ke alun-alun. Saat mereka memasuki alun-alun, aura kehancuran yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti mereka seperti air pasang. Ria dan serigala itu gemetar dan segera merasakan krisis yang kuat. Mereka tidak dapat merasakan aura apapun di luar alun-alun. Di dalam alun-alun, ombak bergulung-gulung. Apakah ada batas takasat mata di sekeliling alun-alun yang menghalangi aura kesengsaraan guntur? Namun saat mereka melangkah ke alun-alun, mereka tidak menemui batas apapun. Apakah itu buatan manusia? Tiba-tiba, Ria dan serigala itu saling berpandangan, dan pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Apakah aura kesengsaraan guntur dikendalikan oleh seseorang? Jika demikian, seberapa mengerikankah kekuatan orang ini? Apakah itu pemilik Kilin? Kinzi kecil, lihatlah bagian atas tangga. Tiba-tiba, mata serigala bermata putih tertuju pada puncak tangga, dan ada sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Kinfei yang mendongak, dan ada sedikit kecurigaan di wajahnya. Seluruh tangga terendam oleh Thunder Tribulation, tetapi tidak ada jejak Thunder Tribulation di puncak tangga. Sebaliknya, ada awan gelap yang menutupi separuh langit. Dan saat awan gelap terus melonjak, mereka tampak berubah wujud menjadi banyak binatang raksasa purba, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Jangan bilang ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di awan gelap ini. Serigala bermata putih menelan ludah dan berkata, Jangan menakuti dirimu sendiri. Kinfei yang memutar matanya, mengeluarkan pengocok ekor kudanya, dan berkata, Ikuti serigala bermata putih. Desir. Kumis ekor kuda itu menghilang ke dalam tubuh serigala bermata putih. Jika terjadi bahaya, senjata ilahi berdaulat dapat membantu. Kemudian, Kinfei yang dan serigala bermata putih mengeluarkan cincin interspatial mereka dan mengirimkannya ke istana. Setelah mereka benar-benar siap, pria dan serigala itu menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya melangkah maju, selangkah demi selangkah, menuju tangga. Senjata ilahi berdaulat tidak diperbolehkan memasuki tangga kesengsaraan guntur. Namun, sebelum mereka mendekati tangga, suara penguasa kilin terdengar lagi. Saat suara penguasa kilin jatuh, kilat berwarna merah darah jatuh dari tangga di depan Kinfei yang dan serigala bermata putih. Hem. Kinfei yang dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Melihat kilat berwarna merah darah di depan mereka, mereka mengangkat alis. Jika kau ingin menggunakan senjata ilahi berdaulatmu, lebih baik kau mengaku kalah. Ki Siong mencibir. Mengakui kekalahan. Ayo pergi. Sebentar lagi, kau akan melihat betapa mengerikannya tangga kesengsaraan guntur. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Ki Siong dan Ki Yuefeng melirik dua senjata ilahi berdaulat di pintu masuk alun-alun, lalu menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati mereka. 3629 Tangga menuju surga. Kinfei yang dan serigala bermata putih berdiri di tangga, satu di sebelah kiri dan lainnya di sebelah kanan. Kesengsaraan petir di sekitar mereka bagaikan badai, membombardir tubuh mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Kekuatan kesengsaraan petir dapat membunuh seorang penguasa dalam beberapa tarikan napas saja. Untung. Manusia dan serigala itu telah melampaui batas tubuh fisik mereka. Kekuatan level tertinggi masih dapat ditanggung saat ini. Itu bukan masalah besar. Serigala bermata putih melirik kesengsaraan petir di sekitarnya dan tertawa. Jangan ceroboh. Ini baru permulaan. Kinfei yang mendongat dan mengamati tangga dari bawah ke atas. 999 langkah. Baginya dan serigala bermata putih, itu hanya selangkah lagi. Namun, bukan hanya kesengsaraan petir di tangga, tetapi juga tekanan mengerikan yang membuat tubuhnya terasa seperti berada di rawa. Hal yang paling penting adalah. Tekanan ini juga tampaknya mengandung kekuatan yang membatasi mistik miliknya, mencegahnya berteleportasi atau mengaktifkan mistik tipe bantuannya. Jarak satu langkah tidak dapat mencapai 10.000 mil di puncak. Sekarang, dia seperti orang biasa. Untuk setiap langkah, dia hanya bisa mengambil satu langkah. Dengan kata lain. Dia hanya bisa melangkah satu langkah pada satu waktu untuk mencapai puncak tangga. Segera. Pria dan serigala menginjak anak tangga ke-100. Anak tangga ke-100 sedikit lebih lebar dari anak tangga lainnya, sekitar 1 meter lebarnya. Seharusnya itu adalah tempat bagi orang untuk beristirahat sementara. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih berdiri di tangga dan tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Kesengsaraan petir di sekitar mereka masih bisa ditahan. Tidak mungkin. Mereka menaiki anak tangga ke-100 dengan mudahnya. Saya ingat ada satu kali terakhir. Dia juga seorang penguasa. Ketika dia menaiki anak tangga ke-100, tubuhnya mulai hancur. Di bawah, seseorang berseru tak percaya. Apa yang mengejutkan tentang ini? Mereka telah melampaui batas kemampuan fisik mereka. Kekuatan kesengsaraan petir saat ini sama sekali tidak dapat mengancam mereka. Namun, Ketika mereka mencapai langkah ke-500, mereka perlahan akan merasakan rasa putus asa. Qi Yu mendengus. Melanggar batas tubuh fisik. Mereka bahkan bisa melakukan ini. Banyak orang di Klan Kilin tidak tahu bahwa Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih telah menembus batas tubuh fisik mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar ini, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut. Katanya terus terang. Menerobos batasan tubuh fisik seseorang bahkan lebih sulit daripada memahami hukum tertinggi. Karena sekalipun Klan Kilin mereka, tidak ada satu orang pun yang mampu menembus batas tubuh jasmani. Belum lagi Klan Kilin, bahkan di seluruh alam awan langit, termasuk berbagai daerah terlarang, mungkin hanya ada segelintir dari mereka. Tria dan Serigala ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Adapun mengenai melanggar batas-batas tubuh fisik. Semua orang dari Klan Kilin berseru kagum. Namun yang terjadi selanjutnya adalah penyesalan. Semula. Mereka semua memiliki masa depan yang cerah di hadapan mereka, namun karena dorongan sesaat, mereka mengabaikan nasihat orang lain dan melangkah ke tangga surgawi hukuman petir, menyianyiakan bakat mereka dengan sia-sia. Tangga menuju surga. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih melangkah maju dan menuju ke atas. Beberapa ratus napas berlalu. Tria dan Serigala itu akhirnya mencapai anak tangga kelima ratus. Kesengsaraan di sini benar-benar berbeda. Bahkan tubuh fisik mereka mulai merasa terancam. Retakan. Ledakan. Saat petir kesengsaraan menyambar, ia terus-menerus menyambar tubuh mereka, menyebabkan bekas-bekas berdarah muncul di tubuh mereka. Pertunjukan yang bagus telah resmi dimulai. Kiyu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin. Stairway to Heaven memiliki total 999 anak tangga. 500 anak tangga pertama tidak berarti apa-apa. Siapapun yang memiliki kemampuan pasti dapat memanjatnya dengan sukses. Namun beberapa ratus anak tangga berikutnya dapat dikatakan sebagai parit alami. Sekali. Orang-orang klan Kilin yang dihukum pada dasarnya meninggal di antara langkah kelima ratus dan ke enam ratus. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu melampaui batas ini. Saat imajinasi Kiyu mulai liar, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mengambil langkah maju. Dan mereka langsung melangkah ke anak tangga ke-700 dengan penuh energi. Apa? Bukan hanya Kiyu, tetapi Ki Siong dan yang lainnya, serta anggota klan Kilin di sekitarnya, semuanya tercengang saat melihat dua sosok di tangga menuju surga. Mereka benar-benar menaiki anak tangga ke-700 tanpa terengah-engah. Itu pasti palsu. Apakah leluhur tua diam-diam membantu mereka? Jangan khawatir. Mereka harus mampu menaiki anak tangga ke-700 karena tubuh fisik mereka kuat. Ya, ya, ya. Mereka telah melampaui batas kemampuan fisik mereka. Daya tahan mereka secara alami lebih kuat daripada mereka yang telah meninggal di Stairway to Heaven. Aku yakin mereka pasti tidak akan bisa mencapai anak tangga ke-800. Pangeran dan putri dari sembilan klan mencibir. Ketika Kiyu mendengar itu, dia juga merasa itu masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kemudian dia melihat ke arah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Setelah mencapai anak tangga ke-700, tubuh mereka hampir hancur total dan darah mengalir ke seluruh tanah. Mereka memang cukup kuat. Tapi, hanya itu saja. Serigala bermata putih terkekeh. Sebuah kekuatan hidup yang agung muncul dan menyelimuti dia dan Kinfei Yang. Itulah hukum kehidupan. Kinfei Yang juga memiliki sedikit senyum di wajahnya. Meski lukanya agak serius, dengan hukum kehidupan, itu bukan apa-apa. Tapi momen berikutnya. Ekspresi mereka menegang dan mereka berbalik menatap satu sama lain, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, kekuatan kehidupan di sekitar mereka terlihat jelas. Terlebih lagi, mereka juga dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan kehidupan mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Tetapi, dihadapkan dengan kekuatan hidup yang begitu agung, luka-luka di tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Apa-apaan, seseorang harus tahu. Hukum kehidupan yang dijarah Serigala bermata putih telah mencapai tingkat makna mendalam tertinggi. Belum lama ini dalam pertempuran di galaksi, efek penyembuhan yang dibawa oleh hukum kehidupan Kiyu Efeng terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan 6.000 hukum nomologi tertinggi tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, efek penyembuhan dari hukum nomologi kehidupan hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Tapi sekarang, hukum kehidupan yang begitu kuat tidak dapat menyembuhkan luka di tubuh mereka. Ini sangat sulit bagi mereka untuk menerima naif. Adegan ini juga dilihat oleh Kiyu Efeng dan yang lainnya. Ada sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Jika hukum kehidupan berguna, maka Kiyu Efeng pasti sudah mengandalkannya untuk mencapai puncak tangga menuju surga sejak lama. Itu bukan hanya hukum kehidupan. Di tangga hukuman guntur, hukum apapun tidak ada gunanya. Seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai puncak. Ini adalah bagian paling menakutkan dari tangga hukuman guntur ke surga. Tapi di tangga menuju surga, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih tidak panik. Sungguh lelucon. Mereka belum pernah mengalami risiko apapun hingga hari ini. Bagaimana hal sekecil itu dapat memengaruhi kondisi pikiran mereka. Setelah menemukan kejanggalan ini, manusia dan serigala itu segera melangkah maju. Saat mereka berjalan menaiki tangga menuju surga, mereka mengamati dengan saksama. Karena kebenarannya sudah ditetapkan. Bahkan jika mereka bertahan di anak tangga ke-700, itu tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, sekarang mereka dalam bahaya, semakin lama mereka berada di tangga, semakin berbahaya jadinya. Jadi, lebih baik mengamati sambil berjalan. Ketika mereka mencapai anak tangga ke-750, mereka akhirnya menemukan alasannya. Ternyata kesengsaraan Guntur telah menimbulkan masalah. Kesengsaraan Guntur ini mengandung kemampuan yang dapat menghancurkan hukum kehidupan dan penyembuhan. Justru karena hancurnya kesengsaraan Guntur, hukum kehidupan tidak dapat menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Setelah menemukan alasan ini, pria dan serigala itu tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bergegas menaiki anak tangga ke-800 dalam satu tarikan nafas. Luka-luka di tubuh mereka menjadi semakin serius. Bahkan tulang-tulang di daging dan darah mereka pun terlihat. Untuk benar-benar mampu mencapai langkah ke-800 dan menembus batas-batas tubuh fisik, apakah tubuh fisik itu begitu kuat? Sejak aku lahir hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang mencapai langkah ini. Kuncinya masih manusia biasa dan serigala yang rendah hati. Generasi muda klan Kirin sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tidak mungkin berhasil. Langkah terakhir yang ke-199 adalah jalan buntu yang sesungguhnya. Kiyu mengepalkan tangannya erat-erat. Ini sudah jauh melampaui harapannya. Awalnya dia mengira Kinfei Yang dan serigala bermata putih paling banyak akan mencapai langkah ke-700. Tapi sekarang, mereka sebenarnya berhasil mencapai anak tangga ke-800. Meski mereka juga dipenuhi bekas luka, tidak ada seorang pun di seluruh klan Kirin yang dapat menandingi pencapaian ini. Karena ini, itu membuatnya cemburu. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari klan Kirin, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke tangga hukuman petir. Namun, manusia dan serigala itu tidak hanya mengambil inisiatif untuk datang, tetapi mereka juga melampaui batas yang ditinggalkan oleh mantan anggota klan mereka berulang kali. Dia tidak yakin. Kedua orang luar terkutuk ini harus mati di Stairway to Heaven. Di tangga. Menghadapi kesengsaraan petir yang tak berujung, serigala bermata putih juga merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, cepat dan ambil pil kehidupan ilahi. Cincin interspatial mereka telah dikirim ke kastil kuno terlebih dahulu, jadi sekarang, mereka harus melalui tangan Qin Fei Yang. Hanya dengan begitu serigala bermata putih bisa mendapatkan hukum kehidupan. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan pikiran saja, dua pil kehidupan ilahi muncul. Satu untuk setiap orang dan segera menelannya. Namun, adegan tak terduga terjadi lagi. Setelah pil kehidupan ilahi memasuki tubuh, pil itu dihancurkan oleh kesengsaraan guntur dan kehilangan efeknya. Berengsek. Serigala bermata putih berteriak dengan marah. Meskipun Kilin Api dan Putri Huofeng berulang kali mengatakan bahwa tangga hukuman guntur itu mengerikan, mereka tidak mengatakan bahwa bahkan hukum kehidupan dan pil kehidupan ilahi tidak ada gunanya. Kesengsaraan petir semakin kuat dan kuat, dan luka-lukanya semakin parah. Jika mereka tidak bisa pulih, bagaimana mereka bisa mencapai puncak? Kita sendiri yang memilih jalannya. Betapapun berbahayanya, kita harus menghadapinya. Qin Fei yang meraih serigala bermata putih dan terus berjalan. Bahkan jika Kilin Api memberitahunya hal ini sebelumnya, dia masih akan memilih untuk melangkah ke tangga hukuman guntur. Dia percaya. Serigala bermata putih pun sama. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus membayar harga yang sama. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di depan Anda. Segala sesuatu harus diperjuangkan dengan tangan Anda. Melihat. Sekarang adalah bagian terbaik dari pertunjukannya. Kiyu melirik para pangeran dan putri dan mencibir. Mendengar ini, kesembilan orang itu mendongak ke arah Qin Fei yang dan serigala bermata putih dengan senyum penuh kepuasan di wajah mereka. Inilah harga yang harus dibayar karena terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah dia mengira bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk bersikap sombong dan mempunyai kemampuan untuk menahan kekuatan tangga tersebut hanya karena dia telah melampaui batas kemampuannya? Sungguh lelucon. 3630 Pada saat yang sama. Putri Huofeng menarik kembali tatapan khawatirnya dan bertanya kepada Kilin Api melalui transmisi suara, mengapa kamu tidak memberitahu mereka sebelumnya bahwa pil kehidupan ilahi dan hukum kehidupan tidak berguna di tangga? Sekalipun aku memberitahu mereka, mereka tetap akan memilih menaiki tangga. Kilin Api berpikir. Putri Huofeng berkata dengan marah, bahkan jika itu masalahnya, mereka akan tetap siap secara mental jika mereka tahu sebelumnya. Dengan begitu, mereka tidak akan begitu tidak berdaya dan bingung. Resah. Kilin Api menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak memahaminya. Aku tidak berani mengatakan apapun tentang serigala bermata putih, tetapi Qin Fei yang adalah orang yang akan tetap tenang meskipun situasinya semakin berbahaya. Putri Huofeng mengerutkan kening saat mendengar itu. Setelah menaiki tangga, Qin Fei yang dan serigala bermata putih hanya bisa melihat punggung mereka. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Kilin Api, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pria dan serigala itu sedang panik. Secara logika, menghadapi perubahan yang begitu mendadak, tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti akan panik. Tapi Qin Fei yang dan serigala bermata putih. Sulit untuk mengatakannya. Sejujurnya, kata Kilin Api. Saya tidak tahu ada begitu banyak detail tentang tangga itu. Kilin Api tersenyum canggung. Kamu tidak tahu. Putri Huofeng tercengang. Ya. Dulu, saat aku tiba di Tanah Suci Kilin, aku tinggal di sisi guruku dan berkultivasi. Aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak berhubungan denganku, termasuk tangga. Kamu, di sisi lain. Karena kamu tahu tentang tangga, kamu juga pasti tahu tentang detail ini, kan? Kilin Api menatap Putri Huofeng dengan ragu. Saya hanya mendengarnya dari ayah saya satu kali. Saya tidak menanyakannya. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah datang ke Tanah Suci Kilin sekali, tetapi aku hanya tinggal selama setengah hari. Selama waktu itu, aku bermain dengan kakak Saoyun dan tidak memperhatikan detail-detail ini. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Bermain dengan Ki Saoyun. Kilin Api itu tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bermain dengan apa? Kamu masih berminat untuk bertanya. Putri Huofeng memutar matanya dan menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, kekhawatiran di matanya. Mata Kilin Api membelalak karena terkejut. Dia menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih sebelum menatap Putri Huofeng dan bertanya, apakah kalian khawatir tentang Kinfei Yang atau Serigala bermata putih? Ekspresi wajah Putri Huofeng menegang. Dia berkata dengan marah, bukan urusanmu. Haha. Kilin Api tertawa datar dan bertanya, sejujurnya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Ki Saoyun. Apa? Putri Api Phoenix menatap Kilin Api dengan heran. Kilin Api berpikir, meskipun aku telah berada di Tanah Suci Kilin selama bertahun-tahun, aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Selain itu, setiap kali aku bertemu dengannya, itu hanya kebetulan. Jadi, aku tidak tahu apapun tentangnya. Namun, aku dapat merasakan bahwa dia agak sulit dipahami. Putri Huofeng menganggup tanda mengerti. Ia menyampaikan, aku juga tidak banyak berhubungan dengannya. Kesanku terhadapnya adalah ia seperti kakak laki-laki yang dekat. Kenapa? Apakah Anda mencurigai sesuatu? Tidak ada apa-apa. Saya hanya penasaran. Lagipula, wajar saja jika kita penasaran terhadap seseorang yang tidak bisa kita lihat. Kilin Api menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah tangga. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih telah mencapai anak tangga ke-850. Mereka tampak amat menyedihkan. Salah satu lengan Qin Fei Yang telah hancur oleh kesengsaraan petir. Serigala bermata putih berada dalam kondisi yang sama. Darah naga emas keungguan dan darah Serigala emas mewarnai tangga menjadi merah. Lebih seperti itu. Serigala bermata putih itu tidak dapat menahan tawanya. Meskipun peraturan di sini membuatnya kesal, itu tidak berarti ia menyesalinya. Sebaliknya. Hanya dalam situasi putus asa seperti itu semangat juangnya dapat dirangsang. Masih tertawa. Orang ini pasti gila. Semua orang terdiam. Qiyu berkata dengan nada sinis, sampai pada titik ini, apakah masih perlu berpikir. Mereka pasti sudah gila. Sebentar lagi mereka akan mati. Tetapi. Tidak lama setelah suaranya jatuh, seorang pria dan seekor Serigala bergegas berdampingan dan langsung menyerbu ke anak tangga ke-900. Tubuh Qiyu tiba-tiba menegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Luka-lukanya sudah sangat serius. Bagaimana dia masih bisa menaiki anak tangga ke-900? Kesengsaraan petir, kumohon padamu, cepat bunuh mereka. Biarkan jiwa mereka hancur dan jangan pernah bereinkarnasi. Dia meraung dalam hatinya. Kisiyong dan sembilan kepala suku juga tampak muram. Hasil saat ini jauh melampaui harapan mereka. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Kecuali lelaki tua berjanggut putih itu, tidak seorang pun yang dapat mencapai anak tangga ke-700, apalagi ke-900. Melihat situasi ini, bisakah mereka benar-benar berhasil mencapai puncak? Tidak. Tangga hukuman petir, kau harus membunuh mereka. Kisiyong juga meraung di dalam hatinya. Jika manusia dan serigala ini benar-benar berhasil mencapai puncak, dia harus berlutut dan bersujud tiga kali di depan umum. Hal yang memalukan, apapun yang terjadi, dia tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa ikut campur. Maka dia hanya bisa berdoa untuk tangga hukuman petir di dalam hatinya. Titik. Melihat Kinfei Yang dan serigala bermata putih lagi. Setelah mencapai langkah ke-900, kekuatan kesengsaraan petir melonjak lagi. Bukan hanya tubuh fisiknya yang menderita pukulan yang merusak, bahkan Laut Ki pun berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, mereka tidak bisa tinggal. Karena beristirahat di sini hanya akan memperparah luka mereka. Ledakan. Kinfei Yang melangkah maju dan menaiki anak tangga ke-901. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seni rahasia karakter pertempuran. Namun, meskipun seni rahasia karakter pertempuran kini telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi, di bawah kesengsaraan petir ini, ia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sama sekali. Ia runtuh dalam sekejap. Percuma saja. Sekarang kekuatan kesengsaraan petir ini, tidak ada seni rahasia atau artefak tingkat tertinggi yang dapat menghentikannya. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Wajahnya yang rusak parah tampak sangat ganas. Kinfei Yang terdiam dan menundukkan kepalanya untuk melangkah maju. Retakan. Saat mereka menaiki anak tangga ke-911, Laut Ki milik satu manusia dan satu Serigala akhirnya mencapai batasnya dan hancur dengan suara ledakan keras. Kalau mereka bertempur dengan musuh, begitu Laut Ki hancur, akibatnya pasti fatal. Tapi sekarang, bagi Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, hal itu tidak berdampak banyak. Karena selama ini mereka mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melawan kesengsaraan petir. Namun, krisis pun datang bersamanya. Lautan kesadaran juga berada di ambang kehancuran. Laut kesadaran berbeda dari Laut Ki. Jika Laut Kesadaran hancur, mereka masih harus mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat. Namun, begitu Laut Kesadaran hancur, jiwa ilahi akan dilenyapkan oleh kesengsaraan petir. Pada saat itu, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Seorang pria dan seekor Serigala menggertakkan gigi mereka dan dengan putus asa bergegas mendekat. Tetapi, cedera mereka terlalu serius. Belum lagi untuk bisa melesat naik ke atas dalam waktu singkat, mengangkat kaki saja sekarang sangat sulit. Rasa lemah yang kuat menyergapnya. Kalau orang lain yang menghadapi situasi putus asa seperti itu, mereka pasti sudah kehilangan harapan dan berhenti di sini untuk menunggu kematian. Tetapi Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, meskipun lemah secara fisik dan mental, masih memiliki cahaya tekat di mata mereka. Satu langkah. Dua langkah. Setelah penderitaan yang panjang, mereka akhirnya berhasil mencapai anak tangga ke-950. Itu juga terjadi pada saat ini. Tubuh Serigala bermata putih bergetar hebat dan terjatuh. Melihat situasinya tidak baik, Kinfei Yang segera mengulurkan tangan dan menangkap Serigala bermata putih, sambil berteriak bajingan, bisakah kau melakukannya? Kalau tidak bisa, jangan datang ke sini untuk pamer. Sialan. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Serigala bermata putih itu meraung, menyeimbangkan tubuhnya, dan mendengus dingin, mari kita lihat siapa yang akan jatuh lebih dulu pada akhirnya. Mata Kinfei Yang menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun sulit bagi mereka untuk berbicara sekarang, kepercayaan mereka satu sama lain tidak pernah berkurang. Mereka percaya, entah dia atau pihak lain, mereka pasti akan berhasil mencapai puncak pada akhirnya. Titik. Masih belum jatuh. Sialan, sialan. Melihat Kisiong dan putranya lagi. Mereka berdua mengepalkan tangan mereka rat-rat, mata mereka terbelalak karena marah, dan ekspresi mereka nyaris gila. Mereka telah mencapai anak tangga ke-950, tetapi mereka masih belum mati. Apakah mereka benar-benar dua monster? Mata Kizi berkedip, dan dia mengirimkan transmisi suara, baik tua, bagaimana menurutmu? Pria tua berjanggut putih itu menatapkin Feiyang dan serigala bermata putih, lalu berkata sambil tersenyum tipis, entah mereka berhasil mencapai puncak hari ini atau tidak, mereka akan meninggalkan legenda abadi di Tanah Suci Kilin. Karena belum pernah ada seorang pun yang mencapai anak tangga ke-950, bahkan jika mereka meninggal di tangga surga, hal itu akan diwariskan oleh klan Kilin kepada generasi berikutnya. Kau tahu bukan itu yang aku tanyakan? Saya ingin tahu apakah mungkin mereka berhasil mencapai puncak. Kizi mengangkat alisnya. Saya tidak berani bicara omong kosong, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Titik. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Sekalipun ada orang yang berbicara, mereka berkomunikasi secara rahasia. Pandangan mereka tertuju pada dua sosok yang tengah berjuang memanjat dan berada di ambang kehancuran. Serigala bermata putih. Kinfei yang tiba-tiba berbicara. Suaranya serak dan lemah. Apa? Serigala bermata putih menjawab dengan lemah. Adegan ini mengingatkanku pada adegan saat aku menaiki tangga batu di depan Aulapil untuk menemukan pil pembersih sum-sum tulang di kota Banteng Besi. Saat itu, saya benar-benar cacat. Bagi saya saat itu, tangga batu itu adalah parit yang tidak dapat dilewati, tetapi itu juga merupakan jalan menuju surga. Karena hanya dengan mencapai puncak, aku bisa mendapatkan pil pembersih sum-sum tulang. Dengan pil pembersih sum-sum tulang, aku bisa kembali ke jalur kultivasi dan mengambil kembali semua yang telah hilang. Kinfei yang bergumam. Meskipun dia berada di tengah-tengah kesengsaraan petir yang tak berujung, dia tidak bisa lagi merasakan sakit karena dia sudah mati rasa, dan bahkan kesadarannya memudar. Aku tahu. Sebelumnya kau pernah berkata bahwa kau akhirnya mencapai puncak, tetapi kau ditendang jatuh oleh Mahong Mei dan hampir jatuh hingga tewas. Serigala bermata putih menjawab, suaranya pun lemah dan lemas. Sekarang. Mereka sepenuhnya mengandalkan kemauan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka maju. Iya. Saya hampir menyesalinya selama sisa hidup saya. Jika kita mengingat masa lalu, kita mampu bertahan menghadapi begitu banyak kesulitan. Sekarang, bagaimana kita bisa berhenti di sini? Jangan lupa, tujuan kita bukanlah alam awan langit. Mulut Kinfei yang dipenuhi dengan senyuman. Aku tahu, tujuan kita selalu adalah naga es, binatang kecil, dewa penciptaan, melampaui hukum dunia, mematahkan belenggu langit dan bumi, dan benar-benar tiba di dunia luar. Serigala bermata putih menganggup dan menatap Kinfei yang, matanya yang berlumuran darah juga memperlihatkan sedikit senyuman. Pada saat yang sama, ledakan, aura yang mengejutkan meletus dari tubuh manusia dan serigala itu. Ini bukan aura kultivasi, bukan pula aura kekuatan fisik, tetapi semangat dan kemauan mereka. Bahkan surga pun tak dapat menghentikan langkah kaki kita, apalagi tangga surga. Selama hidup masih ada, keinginan kita tidak akan pernah padam. Dengan darahku, aku akan menghancurkan langit dan bumi. Pria dan serigala itu meraum bersamaan, mengguncang sembilan langit. Semangat dan tekat yang tak terpadamkan itu berubah menjadi badai yang tak terlihat, menyapu ke segala arah. Bahkan tangga hukuman petir pun tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar saat ini. Terima kasih telah menonton!